Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh dong kasih reaction-nya atau tulis di kolom chat. Kira-kira suaranya terdengar atau tidak nih? Jelas kak, jelas. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah tulis di kolom chat dan memberikan reaction. Oke, sudah jelas ya suaranya? Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi Studen Asia pada malam hari ini. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adra Febriana yang akan memandu sesi kita pada malam hari ini. Nah, sebagaimana yang sudah tim Studen Asia infokan ya, pada malam hari ini kita akan membahas terkait How to Study in United Kingdom. Nah, ini merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan bagi para pejuang beasiswa nih untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kalau boleh saya tebak-tebak nih, kayaknya teman-teman yang di sini pasti salah satu dream campusnya tuh ada di United Kingdom ya. Makanya kita semua bergabung di webinar pada malam hari ini. Dan pastinya teman-teman di sini juga datang dari berbagai macam background ya. Mungkin ada yang first graduate, ada yang mau melanjutkan studi S2, atau mungkin S3, atau ada yang masih sekolah, tapi mau cari-cari tahu dulu nih tentang studi di United Kingdom. Oke, tentunya pada malam hari ini saya tidak sendiri, karena kita menghadirkan narasumber yang tentunya sangat luar biasa sekali. Dan teman-teman pasti sudah tahu juga ya dari pamfletnya, atau mungkin dari Instagram Studi Indonesia, atau mungkin bahkan pernah melihat konten-konten yang dibuat oleh narasumber kita pada malam hari ini. Jadi, pada malam hari ini, kita sudah mendatangkan Kak Trifti Kurota Aini, atau yang akrabi sapa dengan Kak Trifti. Nah, sebelum kita sapa nih Kak Trifti, karena Kak Triftinya juga sudah bergabung, mungkin saya jelaskan sedikit ya tentang background dari Kak Trifti ini. Jadi, Kak Trifti merupakan alumni dari IPB, Jurusan Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, yang menjadi award di beasiswa LPDP, dan melanjutkan studi S2 di Northumbria University, Jurusan Mass Communication Management. Dan saat ini, Kak Trifti merupakan country manager di University of the West of England, Bristol. Wow, luar biasa sekali background dari Kak Trifti ini ya. Nah, karena Kak Trifti juga sudah bergabung, mungkin kita sapa dulu ya. Selamat malam, Kak Trifti. Halo, malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kak Trifti. Apa kabar nih, Kak Trifti? Alhamdulillah, baik. Andra, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Semoga teman-teman juga baik ya di sini semua kabarnya. Ini kalau boleh tahu, Kak Trifti sekarang lagi di mana nih, Kak? Di Indonesia atau di UK? Aku di Indonesia kok. Aku base-nya memang di Indonesia. Rumahku di Bogor, di Jogor. Oh, di Bogor. Iya, tapi sekarang aku lagi di Bali posisinya. Oh, di Bali. Memang lagi kerja di Bali? Lagi ada event, iya. Lagi ada event. Oh, oke. Berarti waktunya sama ya kita? Tadi saya pikir kakak di UK. Bali beda sejam sih. Iya, beda sejam sama teman-teman di sini mungkin ya. Oke, terima kasih Kak Trifti sudah bergabung dengan kita. Dan pastinya akan banyak sekali hal-hal menarik yang akan di-share oleh Kak Trifti nih. Ke kita semua ya. Karena kalau lihat dari konten-kontennya nih, Kak, saya sempat lihat juga nih konten-konten Kak Trifti nih. Banyak banget bahas tentang studi di UK nih dari pengalamannya Kak Trifti. Betul kan, Kak? Iya, soalnya kebetulan aku kuliahnya di UK, terus aku juga kerjanya di Universitas Inggris juga sih. Cuman memang tanggung jawab aku di area Indonesia. Kayak gitu, makanya aku base-nya di Indonesia. Oh, oke. Wow, luar biasa sekali nih Kak Trifti. Oke, jadi buat teman-teman juga yang setelah program ini ingin mencari tahu lebih dalam tentang masing-masing beasiswa, bisa juga dipantau terus Instagram Studio Nation nih, karena bakal banyak sekali program-program yang menarik ke depannya. Dan malam hari ini, Kak Trifti, kita akan ada dua sesi. Jadi sesi yang pertama, Kak Trifti akan menceritakan atau mungkin memaparkan ya, sharing-sharing terkait pengalamannya untuk studi di United Kingdom. Nah, sesi kedua, mungkin ini sesi yang ditunggu-tunggu, karena ini adalah sesi Q&A, di mana teman-teman bisa bertanya langsung kepada Kak Trifti, bisa melalui kolom chat maupun fiturize hand. Oke, Kak, mungkin tanpa berlama-lama lagi, teman-teman juga mungkin udah nggak sabar, jadi langsung aja nih, Kak. Kita memasuki sesi yang pertama kepada Kak Trifti, di persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar nih, malam-malam udah semangat banget ya buat ngobrol-ngobrol yang agak serius nih. Tapi aku pembawaannya nggak serius kok, emang aja. Iya, dari Bali juga ada Farah. Hai, Farah. Aku kebetulan lagi di Bali, dan boleh tau dong, teman-teman, disini ada dari mana aja nih? Boleh sebutin kotanya, biar aku pengen kenal juga. Oh, dari Pasar, Gita. Kalau yang lain dari mana nih? Boleh dong, absen dulu. Well, Makassar. Makassar, Daeng, Lampung, Jakarta, Jogja, Serabaya, Widih. Ada Bandung. Bali banyak ya, ternyata ya. Bandung. Aku lahir di Bandung loh. Tasik Malaya, orangtuaku orang Tasik. Terus, Bulu Kumba. Wah, aku pernah ke Makassar, Bulu Kumba. Ada sih teman-teman disana. Ini kayaknya dari semua Indonesia deh, seru banget, seru banget. Oke deh. Oke, Vanessa, Kemahadamang dari Bandung. Ah, Malang. Apelnya minta dong. Oke, ini kayaknya nggak mau di-upset semua nanti. Cukup waktunya, oke. Aku langsung share aja ya. Ini berarti, aku mau share screen aku. Aku mau tau dong, teman-teman tuh mau kuliah jurusan apa sih, terus masih SMA atau nggak boleh, nggak di-type. Kalian mau cari jurusan apa dan S1 atau S2? Sambil aku share screen ya. Oke. Boleh tau dulu, International Disaster Management, wow. MSC, ya MSC-nya apa nih? S2, Arsitektural Interior Law. Eh, Interior. Keperawatan, Nursing, S2. Banyak yang S2 ya, ternyata yang disini ya. Apalagi nih? Oke, banyak yang S2 ternyata. Wah, oke deh mantep kalau gitu. Ntar aku bisa share tentang BSO S2 juga ya. Ada nggak S1-nya nih? Oke. S1 Medical, Sawak. Sawak, 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 Sawak. Namanya. Bisnis. Oke deh, sip. Ini rame banget. Aku langsung share aja ya, teman-teman ya. Kalau mau tau lebih lanjut, nanti bisa follow IG aku. Aku memang bahasnya soal Sudika UK sih. Oke. Tak kenal Pak Ketasayang. Tadi sih sebenarnya sama Mbak Andro dikenalin. Tapi aku nanti mau kenalin lagi sedikit. Jadi teman-teman bisa panggil aku thrifty. Seperti yang disebutin, aku sekarang aktif bekerja di salah satu universiti di Inggris juga. Namanya University of the West of England. Nah, mungkin ada yang belum denger ya, UW Bristol. Jadi UW ini tempat kerja aku yang sekarang. Jadi setelah aku lulus dari UK, aku dapat kesempatan untuk jadi perwakilan Indonesia di kampus ini gitu. Nah, itulah kelebihan kuliah di Inggris. Jadi kamu punya banyak kesempatan kerja sama institusi dari luar negeri nantinya gitu. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nah, memang education ini menurut aku ngaruh banget sih sama hidup kita ya. Nanti aku cerita deh setelah aku kuliah dari UK, apa aja yang terjadi di hidup aku ya. So, basically sebenarnya aku tuh sebelum kuliah ke Inggris, aku tuh seorang jurnalis. Aku pernah aktif di Metro TV sebagai reporter, aku pernah jadi produser juga di Anjur TV dan HGTV. Sebenarnya sekarang aku masih aktif jadi presenter di beberapa stasiun TV. Terutama kalau Ramadan itu tiba-tiba orderan banyak yang minta aku untuk gabung. At some point, sometimes Ramadan lah banyak yang aku kerjasama sama stasiun TV gitu. Tapi main activity aku itu, aku bekerja di sebuah universitas Inggris. Namanya University of the West of England. Nah, karena namanya cukup panjang ya teman-teman ya. Jadi kampus tempatku kerja itu punya nickname namanya UWE gitu di kota Bristol. Nah, aku pengen tau teman-teman tau kota apa aja nih di Inggris. Jadi, coba aku mau cek ilmu geografinya dulu. Selain London, kalian taunya apa aja nih? Coba dong boleh disebutin. Katanya mau jadi anak UK, jadi aku pengen tau dulu. Se-UK apa sih kalian? Gitu asik. Coba di komen dulu. Di komen nge kita cek ya. Edinburgh, Leeds, Nottingham, Cardiff. Wih, keren banget nih. Berarti geografinya 100 kalian nilainnya ya. Manchester nih pasti Manchester United fans ya yang bilang Manchester. Terus apa lagi nih? Oxford, Liverpool. Ini pasti fansnya Liverpool. Aberdeen, Coventry. Wih, keren-keren nih. Ternyata teman-teman nilai geografinya bagus ya kayaknya. Oke. Edimrah, Canbeth. Keren-keren. Ini kayaknya UK banget deh yang datang di sini ya. Oke. Next, aku lanjut lagi. Nanti kita ngobrol lagi. Jadi, selain aku kerja sebagai perwakilan untuk Indonesia, untuk University of the West of England, aku juga kerja sebagai public speaker. Jadi, aku suka ng-MC. Terus, aku suka jadi presenter atau moderator di beberapa event lah gitu. Dan aku seorang awardee dari LPDP. Jadi, aku dapet visual LPDP dulunya gitu. So, that's why aku tuh dulu pernah bikin konten pertama itu sebenernya dulu banget aku bikin yang pernah LPDP. Tapi, dulu tuh real sebelum, apa ya, belum hidup lah. Baru sekarang aku bikin kayak more, apa ya, more different lah. Kalau dulu kan masih kayak video biasa ya di Instagram. Sekarang aku banyak bisa berkreasi lah. Karena memang fitur Instagram kece banget sekarang. Oke, seperti yang aku sebutin, sebelumnya aku tuh award di LPDP. Nah, LPDP ini memang lagi hits banget di Indonesia ya. Kayaknya udah kayak trending topic banget ya kalau LPDP. Tapi, sebenernya teman-teman, biasiswa itu nggak cuma LPDP. I'll tell you later. Oke, ada biasiswa apa aja sih ke Inggris gitu. Dulu aku kuliahnya adalah Mass Communication Management. Seperti judulnya, Mass Communication. Jadi, aku anak komunikasi, ya kan. Nah, di communication ini memang aku belajar tentang industry communication. Dan the reason kenapa aku ambil communication, karena saat itu aku kuliah sebagai jurnalis. Sorry, kerja sebagai jurnalis. Jadi, aku tuh lulus S1. Terus, abis itu aku kerja dulu tuh beberapa tahun sebagai jurnalis. Kemudian aku S2. Kayak gitu. Oke, tahap kuliah di UK. Nah, mulai rame nih teman-teman. Dapada ngumpul semua. Tahap kuliah di UK, kira-kira teman-teman udah ada yang mulai apa belum? Boleh dong di-comment. Atau masih nyari-nyari info gitu. Ada yang udah mulai-mulai belum sih apply-apply. Kayak gitu. Wah, Gita keren nih udah prepare aisles. Cicil CV. Rian apa nih? Udah mulainya ngapain? Udah tau nggak? Tulis SI. Nah, itu SI yang paling pusing. Bikin otak kita ngebul-ngebul. Nggak jelas gitu kan. Belajar IELTS bagus banget. Erika Muhammad Ishak IELTS keren. Yang udah mulai IELTS keren banget menurut aku. Soalnya banyak orang-orang yang pengen kuliah di UK, tapi IELTS mereka nggak tahu apa gitu. Jadi aku salut Cicil yang udah pada mulai ya. Milih jurusan dan UNIF-nya ya. Nah, bagus udah mulai ya. Bimbingan IELTS yang affordable dimana guys? Banyak sih sebenernya. Kalau IELTS tuh banyak banget. Karena masih sudah di Magister juga sekarang dengan LPD. Oke, oke. Kebanyakan kalau aku lihat IELTS ya teman-teman ya. Menurut aku keren banget. Kalian udah tahu IELTS itu apa. Karena to be honest kayaknya orang lebih tahu Tufel ya. Tapi kalau ke UK kita pakenya IELTS. Oke, aku akan share. Apa sih tahap-tahap kuliah ke UK? Pertama, yang pasti. Ini aku cerita based on my experience dulu ya. Jurusannya dulu sih kalau menurut aku. Karena, apa ya. Ketika kita mau kuliah, kita harus tahu kita tuh mau kuliah apa. Kalau dari aku pribadi sih mendingan jurusannya dulu yang ditentuin. Dan kenapa kamu pengen anjur jurusan itu? Tadi kayaknya disini udah banyak yang share ya. Pengen kuliah. Di UK kita gak pake GMAT ya, Monique. Aku barusan baca pertanyaan dari Monique. Tadi tuh jurusannya apa aja ya? Bentar aku baca lagi ya. Kayaknya aku harus scroll ke atas dulu. Ada neuroscience nih. Ada economics. Ada international disaster management. Ada MBA. Architecture international law. Nah, aku lihat sih rata-rata yang ada disini udah tahu ya. Jurusannya apa aja gitu. Dan, menurut aku setelah jurusan, teman-teman perlu riset kampusnya. Nah, dulu tuh aku tentuin mulai berpikir mau kuliah ke UK itu 2014 sebenarnya. Kemudian kuliahnya itu bener-bener berangkat 2 tahun kemudian. Jadi persiapan aku tuh 2 tahun kayak lumayan well prepared banget sih aku ya. Jadi setelah jurusan, kamu tentuin kampus dan kotanya. Kampusnya mau di mana kayak gitu. Dan pilih kampus yang memang kamu udah riset banget jurusannya apa, modul kuliahnya seperti apa, itu kalian coba cari tahu gitu. And then kotanya. Nah, pengalaman aku nih. To be honest teman-teman. Dan location itu nentuin banget keperkembangan atau opportunity kita ke depannya seperti apa gitu. Berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Ketika kamu memang ada rencana kerja, part-time, full-time, job di Inggris. I feel like big cities itu memberikan lebih banyak opportunity sih gitu. Karena aku pernah tinggal di kotak kecil juga di Inggris dan less opportunity karena less companies juga. Dan aku ngerasa memang Inggris bagian selatan itu cocok buat kamu yang pengen membangun karir atau networking di bidang tertentu. Kayak bekerja lah intinya gitu. Kemudian kamu kumpulin dokumen-dokumennya. Dokumennya apa aja nanti aku sebutin ya. Kemudian kontak kampusnya atau perwakilan kampusnya. Nah, kalau di case aku, karena aku kerja di kampus yang memang sudah punya perwakilan Indonesia, which is perwakilannya aku. Jadi, kalau ada teman-teman yang pengen kuliah ke University of the West of England di kota Bristol, itu bisa kontak aku dan apply-nya tuh ke aku kayak gitu. Kalau kampusnya tidak memiliki perwakilan Indonesia, artinya kamu harus kontak langsung ke Inggris gitu. Biasanya bisa lewat website mereka gitu. Jadi, kampus-kampus Inggris itu sebenarnya sih yang aku tahu ya, yang punya perwakilan Indonesia sedikit sih. Kurang lebih ada yang aku tahu sekitar sembilan kampus aja di kampus Inggris yang punya perwakilan orang Indonesia di Indonesia. Itu sedikit banget. not every university has Indonesian representative gitu. And then, kalau memang kamu pengen ikutan program beasiswa, kamu bisa siapkan dokumen-dokumen untuk beasiswa karena beda. Jadi, dokumen untuk beasiswa sama ke kampusnya kadang sama, kadang beda. Ada kemiripan, tapi ada juga perbedaan gitu. Nah, dokumen studi ke UK itu apa aja? Ada CV, ada transkrip, ada ijasa, ada IELTS, ada surat referensi, ada motivation letter, ada paspor. Nah, jadi sebenarnya menurut aku nggak susah-susah banget ya ininya ya. Apa namanya dokumennya? Teman-teman, sebenarnya yang mungkin agak challenging itu adalah bikin surat referensi. Jadi, S1 itu biasanya perlu satu orang. Bisa dari guru sekolah. Kalau kamu mau kuliah S2, kamu bisa dari tempat kerja, bos kamu, manajer kamu, kalau kamu udah kerja, atau dari tokoh masyarakat, atau dari dosen S1. Terus kalau motivation letter, biasanya kalau casenya di kampus tempatku kerja, University of the West of England, kamu diminta tulis 900 kata. 900 kata itu terdiri dari kenapa kamu pengen ambil jurusan itu, terus kenapa juga how this course, atau jurusan ini help your future dreams gitu loh. Terus tentang isinya itu tentang diri kamu juga, apa yang udah kamu lakukan di apa namanya, di Indonesia sebelum kuliah. Hal-hal seperti itu yang ditulis di personal letter. Dan aku, apa yang kasih tau kamu juga, at some point, sometimes, kamu di reject application-nya karena apa yang kamu tulis di personal letter. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena ada beberapa anak Indonesia yang apply ke kampus aku dan di reject sama kampus karena apa yang dia tulis gitu. jadi perlu hati-hati juga apa yang kamu tulis gitu ya. Oke, nah ketika menentukan jurusan, teman-teman perlu tau juga apa sih, kenapa sih pengen ambil jurusan itu, kenapa pengen study abroad, kenapa? Karena I feel like itu akan mempengaruhi decision making yang paling tepat buat kamu. Karena gini, ada kampus yang dia itu career focus university, dia itu kayak prepare you for industry. nah itu salah satu contoh kampusnya adalah kampus aku, tempat aku kerja. Ada juga kampus-kampus yang more research, research based. Nah itu cocok kalau kamu pengen jadi dosen, researcher, kayak gitu. Tapi kalau kamu pengen kerja di industry, being professional, itu cocok ke apa ya, ke kampus-kampus yang memang career focus university, seperti tempat kampus aku kerja gitu. dan jadi tentuin dulu nih, kamu tuh sebenarnya mau jadi apa sih? Ask yourself, bayangan diri kamu di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu kamu mau jadi apa? Kayak gitu ya, jadi motu aku itu penting. Ask yourself first. Nah, buat yang belum tau UK, disini ada yang udah pernah ke UK? Boleh komen? Ini udah banyak pertanyaan, tapi dijawabnya nanti ya. Soalnya nanti mungkin sama Mbak Andra, bisa tolong bantu dicatat pertanyaannya. Wah, Anastasia udah ke UK nih, ngapain holiday? Atau apa nih? Anastasia ke kota apa? Kalau udah tau. Gita belum, Arta belum. Anastasia kalau udah tau, ke UK-nya ngapain? Belum WK, 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 WK. Oke, Sofiyullah nanti juga kapan-kapan ke UK. Oh, healing di London. Nah, kebanyakan orang kalau ke UK pasti ke London deh, tapi sebenarnya UK itu banyak hal yang bisa di-explore. Nah, ini peta UK. Ini aku highlight Bristol, karena ini tempat kampus aku berada ya. UW Bristol, itu ada di Bristol. Nah, jadi UK ini map-nya seperti ini. Jadi, kota-kota besar itu ada di area selatan England sih, kayak Manchester, Birmingham, Bristol, London. Itu kota-kota besar. Edinburgh, itu ibu kota Scotlandia. Nah, aku pernah tinggal di Newcastle. Ya, ya, I feel like that's small still lah. Terus, kota besar itu, kalau bisa itu kota kelima terbesar. Jadi, kota-kota besar itu, lima besar itu ada London, ada Birmingham, ada Liverpool, ada Sheffield, ada Bristol. Itu. Nah, kamu harus kenal juga sama area UK. Terus, tadi seperti yang aku bilang, posisi menentukan prestasi. Jadi, menurut pengalaman aku sih, posisi kamu kuliah itu at some point memberikan opportunity yang beda-beda sama networking, kesempatan kerja, part-time. So, be careful with the location ya, gitu, menurut aku sih. Oke, aku next dulu ya. Oke, biaya kuliahnya UK itu berapa sih, gitu? Sebenarnya tergantung kampusnya banget, tergantung. Tapi kalau di kampus aku, itu biaya kuliahnya, di kampus tempat aku kerja, itu 15.250 pound selling per tahun, atau sekitar 290 juta per tahun. Di kampus lain, itu ada yang 16.000, 17.000, ada yang 20.000, jadi macam-macam, gitu. Jadi, I can say, itu kayak range-nya 15.000-an sampai 20.000, ya. Tergantung kampusnya malah ada yang lebih mahal 20.000 juga ada, gitu ya. Nah, setiap kampus beda-beda. Kalau kampus tempat aku kerja, itu ada cicilan. Jadi, artinya kamu bayarnya nggak harus lunas, tapi kamu bisa nyicil, gitu. Bisa nyicil sampai 6 kali. Ada kampus yang nggak bisa juga. Jadi, setiap kampus kebijakannya beda-beda. Nah, soal scholarship, itu setiap kampus punya scholarship. Jadi, jangan lupa tanya sama pihak kampusnya ada scholarship nggak, kayak gitu. Jadi, beda-beda. Setiap kampus itu scholarship-nya berapa. Kalau case di kampus aku, tempat aku kerja, University of October South England, scholarship-nya itu sampai 40 juta rupiah, gitu. Jadi, I can say, setiap kampus itu jarang banget yang ngasih kamu full scholarship. Kalau kamu pengen full scholarship, kamu sebaiknya apply di pihak ketiga, yang biasanya itu dari government, dari pemerintah Indonesia, dari pemerintah Inggris, pihak swasta. Pihak swasta itu bisa berupa perusahaan, atau bisa juga kementerian. Nah, itu biasanya kasih full scholarship. Tapi kalau dari universiti, akan sangat jarang ngasih full scholarship, biasanya partial scholarship, gitu. Kalau dari kampus aku, 40 juta rupiah. Oke, disini ada yang mau kerja di Inggris nggak? Atau, ah, yaudahlah, Kak, pulang aja lah. Apa, kerja di Indonesia aja, gitu. Ada nggak sih yang pengen kerja di Inggris? Nggak ada ya. Berarti cinta tanah air semua ya, ini ya. Mau, 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 mau. Kita mending kerja dulu apa, S2 dulu? Kita aku jawab di sesi Q&A, ya. Oke, sebenarnya kebanyakan pengen ya, kerja di UK, ya. Oke. Jadi, sebenarnya gini. Gaji di UK itu berapa sih, nih? April 2023, gaji di UK itu officially 10,68 pounds sterling per jam. Kalau fresh graduate, fresh graduate itu per tahun, ini in general ya, beda-beda ya, tergantung jenis perusahaan, tergantung posisi, tapi in general itu around 30 ribu per tahun gaji fresh graduate, gitu. Nah, di Inggris, kamu tuh bisa kerja 2 tahun selalu lulus dari Inggris. Ini kebijakan dari pemerintah Inggris kurang lebih mulai 2020 deh, kalau nggak salah ya. Namanya postgraduate berdubisa. Begitu kamu lulus dari kampus Inggris, kamu bisa kerja 2 tahun full time. Selama kamu kuliah, menjadi mahasiswa, kamu bisa bekerja 20 jam per minggu. Nah, ini akan ada tertulis di BRP. BRP itu kayak kartu, itu tuh kayak resident permit kamu lah. Di situ ada tulisannya, kalau student internasional, itu boleh kerja 20 jam per minggu. Kayak gitu. Kemudian, nah, ini pengalaman aku di UK. Jadi di UK itu seru banget. To be honest ya, menurut aku, kuliah di UK itu the best moment in my life sih. Pertama ya, karena aku dapet benjuan juga sih. Jadi, kayak aku fokusnya belajar gitu ya. Jadi kayak, fokus aku memang belajar aja. Karena aku juga anak scholarship waktu itu. Jadi kayak, ada perasaan bertanggung jawab ya dengan nilai ya, kalau dapet scholarship gitu ya. Nah, jadi menurut aku, pengalaman kerja, eh sorry, kuliah di UK itu adalah punya network dari berbagai negara. Dan bahkan sekarang aku kerjanya memang sama institution UK juga sih. Jadi, pretty much teman-teman kerja aku dari berbagai negara juga gitu. Tapi aku bisa kerja di sini karena aku kuliah dari UK. Kayak gitu. Kalau aku gak kuliah di UK, I feel like it's a little bit impossible buat aku kerja di kampus Inggris gitu. Tapi karena aku over the LPDP ya, jadi untungnya aku kerja dari Indonesia ya. Karena kan yang diperbolehkan itu kerja dari Indonesia gitu. Terus memperluas insight gitu. Dan improve mindset. Jadi pasti beda deh kalau kamu udah pernah kuliah di luar negeri sama belum ada perbedaan mindset. Bedanya apakah ya kamu mulai mengenal dunia lebih luas, kamu kenal budaya baru, orang-orang baru, pasti kamu akan lebih menghargai perbedaan sih. Gitu. Aku udah ngerasain dua-duanya, jadi mayoritas udah, minoritas udah. Pretty much aku lebih menghargai orang lain dan lebih bisa open-minded sih sama ide-ide yang beda dari aku. Kayak gitu. Punya pengalaman budaya udah pasti. Aku punya teman dari Inggris, dari Amerika ada, India ada, dari Malaysia, dari Uni Eropa, Itali, atau segala macem. Karena UK itu semua negara ada aja datang ke sana gitu loh. Agak sedikit beda sama negara lain. Mungkin kalau kamu kuliah di negara Uni Eropa, tingkat diversity-nya belum tentu seberagam Inggris. Inggris itu kayak whole country in the world come to the UK gitu for study. For study. Jadi kayak sangat beragam lah budaya di sana. Dan pastinya improve bahasa Inggris. karena kan bahasa Inggris kan dari Inggris kan. Jadi kamu mau gak mau ngomong bahasa Inggris. Semua orang pakai bahasa Inggris. Jadi automatically your English itu will be improved ya teman-teman. Nah yang tadinya Inggrisnya biasa-biasa aja pokoknya udah otomatis bakal jadi jago lah gitu. Through self-acceptance dan menerima perbedaan. Ini aku ada cerita dari teman aku nih. Jadi teman aku ini menurut cerita dia ke aku ya. Dia itu tipe orang yang merasa dirinya tidak sesuai standar orang Indonesia dari segi apa ya kategori sukses lah kategori cantik lah menurut dia. Kalau di Indonesia tuh ada stereotype sendiri kan sukses tuh kayak gini loh cantik tuh kayak gini. Begitu keluar negeri dia ketemu orang beragam banget. Tentu dari A sampai Z. Dan dia ngerasa oh definisi cantik dan definisi sukses itu luas loh gitu. Ketika dia keluar negeri. Sejak itu dia lebih percaya diri. Kayak ya itu standar yang diset di Indonesia aja. Tapi sebenernya definisi cantik definisi sukses itu sangat luas. Ketika kita bener-bener masuk ke global ke global environment ke dunia yang lebih luas. Apa yang jadi standar di Indonesia itu belum tentu berlaku di negara lain. Dari situ dia mulai percaya diri. Dan dia kuliahnya sih di negara lain sih sebenernya ya. Waktu itu dia kuliah di Australia. Dia sahabat aku dan I feel like di poin ini aku cerita benefit study board itu at some point menambah self-acceptance dan kepercayaan diri kamu juga gitu. Terus belajar mandiri yang biasanya dimasakin mama papa di rumah kamu mau gak mau masak. Soalnya kenapa kalau kamu gak masak itu akan mahal banget. Bayangannya gini aku tuh kalau makan di UK sekali porsi di restoran itu 13-15 pounds terling. Tapi kalau aku masak aku tuh beli ayam 6 potong itu 2 pounds. Jadi 2 pounds terling aku makan buat 6 kali. Tapi aku pake bumbu yang udah jadi gitu loh. Jadi kebayang ya perbedaannya kalau kamu gak belajar masak itu akan mahal banget makannya gitu. Maksudnya lebih mahal dibanding kalau kamu bisa masak kayak gitu. Jadi otomatis kamu tiba-tiba jadi koki lah yaudah pinter banget masaknya nanti. And then kamu akan punya knowledge jadi perspektif Inggris. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di kelas waktu kuliah itu study case-nya itu ya Inggris gitu loh. Kayak misalnya kita nih punya punya pembelajaran di kampus. Pasti kan tentang Indonesia dong karena kita belajar Indonesia. Nah ketika aku di Inggris ya aku nambah knowledge tentang perspektif history atau anything happen in the UK dan that's interesting to know. And culture gap in the UK oke ada disini ada yang mau komen gak culture gap disini misalnya apa? Hayo ada yang mau komen soal culture gap kurang lebih kayak gimana culture gap itu apa sih? Ada yang mau komen? Makanan Gita foods ya I feel like ya masih disana banyak gak? Oke makanan to be honest aku juga gak suka makanan western gak maksudnya suka sih tapi aku lebih suka yang kayak makanan Asia weather bener-bener antena 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 apa antena namanya? Weather aku sempet kayak pas pertama kali banget ke UK iklim bener lucky jadi aku tuh kayak flu sih awal-awal kan masih penyesuaian tapi abis itu biasa lagi gitu terus kalau misalnya apa namanya kalau misalkan flu gitu paling dua minggu kali ya aku sakit dua minggu di kalau misalkan flu flu doang sama ini pakai pelembab gitu karena kan di cuaca dingin kan lebih kering ya jadi kita pakai pelembab gitu lah awal-awal suka kering kulitnya orang ini suka minum teh berarti nih Ariko udah researchnya udah oke banget bener banget loh kalau orang UK itu kayak minum teh itu kayak budaya mereka gitu nah bener-bener bener banget nih Arta aksen jadi British aksen itu beda ya sama English pronunciation yang kita belajar di Indonesia karena kita tuh sebenarnya following American English pas sampai UK itu tuh kayak beda banget gitu tapi to be honest aku sekarang ngerti banget kayak orang British sekumur-kumur apapun nih ngomongnya aku ngerti sih sekarang kayak sebingung-bingungnya kita pas sampai UK at some point ada titik dimana kita akan ngerti aku sekarang udah ngerti banget sekarang kalau mereka ngomong sekumur-kumur apapun oke untuk culture gap ya sepertinya temen-temen udah paham ya culture gap apa tapi kalau buat aku pribadi sih aku lebih ke cuaca karena pas sampai ke sana aku sempet flu karena bener-bener drastis banget dari negara tropis ke negara dingin tapi UK itu gak sedingin negara lain kayak Kanada gitu loh Kanada itu bisa sampai minus kalau gak salah ya bisa sampai minus 40 deh kalau gak salah UK itu jarang yang minusnya sampai ekstrim dia paling minusnya itu minus 2 minus 3 kayak gitu kalau lagi winter ya gitu tadi ada yang nanya soal masjid masjid itu banyak soalnya kan kalau di kota London juga muslim kan jadi di kota-kota besar masjid udah banyak kalau di kota-kota kecil masjidnya mungkin sekitar 1 atau 2 masjid besarnya jadi ya don't worry lah kalau misalkan kalau muslim itu banyak masjid emang UK sering hujan gak? sering sering tapi hujannya itu tuh kayak gak ada apa-apanya banget dibanding hujan Indonesia jadi kalau hujan Indonesia itu kayak ember tumpah gitu loh jeber banyak gitu ya tapi kalau di UK hujannya kayak cuma hujan romantis gitu sih oke ini mulai banyak yang nanya nanti Q&A-nya ya aku akan jawab ya soal racism itu boleh tanya-tanya di Q&A terus oke fun fact-nya kuliah di UK itu apa sih? gitu ya pertama S1-nya cuma 3 tahun S2-nya 1 tahun banyak beasiswanya paling murah dibanding negara lain dan kualitas pendidikannya menurut survey 2020 dari CEO World kualitas pendidikan di negara Inggris itu terbaik dunia gitu ini dari survey ya bukan karena aku kerja dan kuliah di Inggris loh jadi sebenarnya gini aku gak tau ya temen-temen tuh demen kuliah atau enggak tapi kalau buat yang udah kerja lama ya kan terus mau S2 itu biasanya otaknya udah agak mandet ya kalau kuliah lama-lama jadi biasanya mau S2 ambilnya ke UK karena setahun gitu setahun tapi nanti lanjut kerja aja di UK-nya jadi lama di Inggrisnya tuh menghasilkan uang bekerja gitu tapi kalau kamu anak beasiswa kamu harus pulang gitu aku pernah juga dapet tawaran kerja di Inggris yang location-nya memang aku menetap di Inggris cuman karena aku over the LPDP aku harus pulang ke Indonesia gitu eh pas pulang ke Indonesia aku dapet opportunity untuk menjadi perwakilan Indonesia untuk kampus Inggris gitu alhamdulillah sih jadi kayak at some point ya sama-sama kerja di institution Inggris but aku mewakili Indonesia banyak banget di LPDP yang kayak kerjanya tuh ke PBB mewakili institusi mewakili Indonesia kayak gitu tuh banyak dan diperbolehkan kayak gitu karena memang kita pada akhirnya membantu masyarakat Indonesia juga kenapa aku bilang paling murah disini karena negara lain itu masih jarang yang angka biaya kuliahnya 200 jutaan Inggris itu masih 200 juta termasuk biaya kuliah di kampus tempat kerja University of the West of England atau UW Bristol masih 200 jutaan kalau di negara lain udah jarang yang 200 juta negara lain yang aku maksud disini negara yang setipe ya teman-teman jangan samain kayak Malaysia yang sebelah gitu maksudnya yang setipe UK lah ya itu biasanya lebih mahal dari UK kayak gitu oke nah ini foto aku sama teman-teman aku teman-teman sekelas aku yang satu dari China yang satu dari Jerman gitu jadi seru banget sih kalau di UK aku ketemu teman-teman banyak ya gitu oke sekarang next slide oke aku mau memperkenalkan beasiswa UK itu ada apa aja sih gitu kan soalnya teman-teman taunya APDP lagi kan APDP lagi padahal banyak gitu ada LPDP ada Chiffening nah Chiffening ini lagi buka teman-teman yang PNS2 cepetan apply mau tutup 7 November jadi lagi buka terus ada partial scholarship partial scholarship ini adalah beasiswa dari kampus yang jumlahnya beda-beda tergantung kampusnya kalau dari UK Bristol misalnya tempatku kerja itu 2000 pound sterling atau 40 juta rupiah kalau kampus lain mungkin beda lagi ya nah untuk grade scholarship nggak semua kampus punya grade scholarship itu tuition fee-nya sampai 10.000 pound sterling jadi dia nggak full funded tapi dia kayak almost full kan biaya kuliah itu kalau di kampus aku 15.000 pound sterling nah grade scholarship itu bisa cover 10.000 gitu tapi nggak semua kampus bekerja sama untuk grade scholarship sih jadi beberapa kampus UK aja yang bekerja sama untuk grade scholarship ada beasiswa pemerintah provinsi kenapa aku tahu karena teman-teman aku kalau di UK banyak juga yang dapat dari beasiswa kementerian beasiswa dari pihak swasta beasiswa pendidikan Indonesia beasiswa dari pemerintah provinsinya masing-masing itu ada banyak temanku banyak juga yang dapat kementerian tapi memang dia kerja di kementerian itu dan aku bilang beasiswa swasta di sini sebenarnya maksudnya depends ya karena ada student Indonesia yang dapat beasiswa full dari perusahaan dia kerja dan dia dia kontak aku gitu loh untuk kuliah di kampus aku dia dapat beasiswa dari BUMN dia dapat beasiswa dari perusahaan asuransi nah jadi sebenarnya beasiswa itu banyak banget sih gitu karena aku yang handle application student Indonesia jadi aku tahu mereka dapat beasiswa dari mana aja kayak gitu nah kemudian dokumen beasiswa studi ke UK oke untuk chivening ya chivening ini dari pemerintah Inggris dan dia full funded sebenarnya sama aja benefitnya kayak LPDP pretty much sama banget sih sebenarnya cuma bedanya LPDP dari pemerintah Indonesia chivening dari pemerintah Inggris syaratnya ini seperti yang teman-teman baca harus WNI terus kembali ke Indonesia selalu biasanya beasiswa itu pasti minta kamu pulang ke Indonesia sih gitu terus udah S1 ya kalau untuk chivening pernah kerja 2 tahun terus boleh mendaftar ke 3 program studi yang berbeda di kampus Inggris nah chivening ini enaknya dia bisa untuk hampir semua kampus di Inggris tuh bisa chivening as long as kampusnya di UK hampir semua kampus bisa kalau chivening termasuk kampus tempat kerja ya University of the West of England atau UW Bristol pendaftaran buka sampai 7 November 2023 seleksi administrasi itu nanti akan keluar jadi kandidat yang seleksi administrasinya lolos itu akan diumumkan Februari 2024 kemudian penyerahan dokumen pendukung jadi ketika kamu submit itu kamu cuma ngerjain SI-nya aja sih gitu tapi dokumennya nanti boleh nyusul nah itu nanti batas akhirnya April 2024 wawancara Juni 2024 terus deadline dapet LOE-nya itu Juni 2024 aku udah satu wawancara sama temenku yang berhasil lepas chivening dan dia baru berangkat 22 September kemarin ada di reels aku dan itu lumayan banget tuh viewsnya lumayan lagi banyak yang cari chivening ya chivening juga lagi buka gitu bisa dicek aja wawancaranya ada satu lagi wawancara yang belum aku upload nanti aku upload ya tentang chivening tentang bocoran pertanyaan wawancaranya chivening aku bikin reels tentang itu tapi belum aku upload nanti makanya pantengin aja nah serunya di UK itu anak Indonesia itu aktif-aktif gitu loh banyak banget gimana ya gak banyak banget sih tergantung kotanya ada kota yang anak Indonesia banyak ada yang gak jadi ada namanya PPI Persatuan Pelajar Indonesia PPI itu di UK termasuk aktif banget coba aja follow instagramnya PPI UK sementara di negara lain yang aku tau gak semuanya PPI itu aktif PPI itu ada di setiap negara tapi gak setiap gak semua negara itu PPI-nya aktif nah UK itu aktifnya aktif banget gitu aku sendiri dulu pengurus PPI juga sih nah itu foto aku waktu aku masih jadi pengurus Persatuan Pelajar Indonesia nah selain PPI ada beberapa kampus yang memang punya asosiasi mahasiswa Indonesia salah satunya adalah kampus tempat aku kerja di UW Bristol atau UW University of the West of England kita punya namanya Indosok Indonesian Society jadi mahasiswa Indonesia yang kuliah ke kampus aku itu banyak banget nah ini foto-fotonya mungkin banyak yang belum tau ya tapi mahasiswa Indonesia itu di kampus aku banyak banget nah makanya kita punya namanya Indosok gitu jadi di Indosok ini perbedaannya sama PPI seperti ini UWE ini kan lokasinya di kota Bristol PPI Bristol itu menaungi semua kampus menaungi semua anak Indonesia di kota Bristol jadi termasuk UWE dan kampus-kampus lain yang ada anak Indonesia kalau Indosok dia khusus UWE nah menurut aku punya community support itu penting kenapa? karena kita dari Indonesia kita ke negara orang kalau ada apa-apa itu orang Indonesia yang akan nolongin kamu pertama kali jadi community support dari Indonesia itu penting penting tapi kalau kamu berteman kamu kalau bisa balance jadi berteman sama orang internasional iya Indonesia juga iya at some point pada akhirnya kamu akan kembali ke Indonesia dan network kamu sama teman-teman yang ada di kota itu yang ada di UK itu juga akan bermanfaat buat pas kamu pulang ke Indonesia siapa tahu kamu dapat kerja dari teman-teman kamu sesama teman-teman Indonesia ya kan di Inggris gitu oke nah aku sedikit pengenalan ya tentang kampus aku buat bayangan aja ini adalah kampus tempat aku kerja jadi ini peta kota Bristol nah biasanya setiap kampus itu punya kluster kampus kalau di UW Bristol sendiri aku itu kampusnya ada tiga area ada Franchise Campus ada Glenside Campus ada City Campus nah ini salah satu contoh kampus ya disini aku posisinya memang pihak kampus sih gitu jadi kalau untuk kampus sendiri ini contoh salah satu gedung perkuliahan kita di Glenside Campus dari University of the West of England di kota Bristol tadi kan seperti yang aku bilang kita ada banyak gedungnya ya nah ini gedung yang Glenside Campus ini Franchise Campus untuk kuliah bisnis terus ini Franchise Campus juga untuk fakultas atau College of Engineering nah ini City Campus untuk jurusan-jurusan Art, Design, Cultural Industries jadi biasanya kampus itu kampus di Inggris itu ada yang punya banyak building kalau kampus aku sih banyak building gitu oke nah aku udah share semuanya mungkin ini saatnya buat kalau teman-teman mau tanya mau diskusi boleh kalau sebenarnya di Instagram itu aku punya broadcast group jadi info-info penting tentang perkuliahan di Inggris aku share di broadcast kalau teman-teman mau follow mau gabung broadcast list aku aku selalu share info penting tentang perkuliahan di Inggris di broadcast list aku gitu sih nanti bisa ikutan join aja di broadcast list Instagram aku mungkin aku stop share dulu ya karena sharing-sharing dari aku sih udah selesai mungkin aku kembalikan ke Andra ya pertanyaannya lumayan banyak ya mungkin dibantu takut ada yang skip juga sih oke terima kasih Kak Trifti atas pemaparan yang sangat luar biasa ya tadi ya sangat lengkap sekali dari Kak Trifti tadi kalau saya catat tadi dimulai dari gimana sih caranya kita nentuin jurusan nih untuk di sekolah di UK terus tadi juga Kak Trifti udah sharing tentang pengalamannya studi di UK terus juga Kak Trifti sharing tentang apa sih apa aja culture gap yang ada selama Kak Trifti mungkin mengenyam pendidikan di UK nih terus tadi ada beberapa fun fact juga terus ada beasiswa apa aja sih yang bisa dipakai untuk studi di UK mungkin karena most of us baru tahu kayak LPDP aja ya Kak yang bisa dipakai ke UK padahal kayak there are a lot of scholarship yang bisa dipakai untuk ke UK nih oke karena kayaknya udah banyak banget ya Kak dari tadi pertanyaan yang muncul di kolom komentar saya sampai wow banyak sekali gitu ya oke mungkin kita bisa buka sesi Q&A nih teman-teman mau yang mau raise hand boleh atau melalui kolom chat juga bisa oke karena disini ada yang raise hand satu Kak mungkin kita bisa jawab dulu yang dari raise hand oke tapi teman-teman yang raise hand mungkin pertanyaannya kita batasi dulu lah kayak mungkin satu sampai dua pertanyaan dulu karena there are a lot of questions di kolom chat juga jadi kita bagi-bagi waktunya oke yang pertama nih Kak ada dari Kak Muhammad Ishak mungkin bisa open mic dan open cam oke thank you per kesempatannya Kak cuman saya tidak bisa menyalakan kamera maaf ya Kak ya maafin gak ya maafin gak ya apa-apa maafin dong gimana gimana tempatannya Kak jadi saya ini adalah selesai baru saja menerima biasiswa LPDP studia S2 di dalam negeri Kak di Indonesia selamat ya gimana terima kasih banyak sekali persiapannya kemarin itu Kak ya tapi berbuah hasil yang sangat maksimal Alhamdulillah keren banget terima kasih jadi ini kan saya sambil studia S2 di dalam negeri nah karena sudah menerima LPDP saya membaca di ketentuan LPDP itu tidak bisa lagi mendaftar di jenjang yang sama dengan biasiswa LPDP nah jadi kemungkinan kalau saya ingin ke UP untuk setelah lulus S2 nanti mungkin tidak dengan biasiswa LPDP mungkin dengan biasiswa lainnya yang yang sudah kakak paparkan tadi saya coba-coba nah ini yang menjadi pertanyaan saya yaitu Kak lebih sulit mana menurut kakak itu meraih biasiswa dari pihak ketiga seperti LPDP atau S evening atau meraih LOA unconditional dari pihak kampusnya kak itu yang pertama dan yang kedua saya ini ingin mencari studi di bidang kurikulum pendidikan dan salah satu yang saya dapatkan di UK itu hanya satu kampus kak saya nyarinya di hotcourses.co.id apakah ada laman pencarian lain website pencarian untuk riset kampus dan jurusan di UK yang memang disediakan dan adakah kampus yang memang tidak hanya satu yang tentang kurikulum desain mungkin itu saja yang saya tanyakan kak ya terima kasih atas jawabannya dan kesempatannya tadi pertanyaannya berenak sucu juga ya Adria ingat gak ya yang mungkin tentang website yang pertama itu tentang BASISWA S2 untuk master kedua kira-kira adakah kak kalau untuk master kedua dengan BASISWA ke UK oke kamu mau S2 lagi maksudnya iya betul untuk pendalaman kalau S2 lagi pakai chivening aja soalnya chivening itu bisa beberapa kali gitu jadi kamu udah pernah S2 mau S2 lagi pakai chivening itu bisa dan lagi buka juga chivening sekarang jadi coba deh sekarang kamu apply gitu itu udah terjawab ya pertanyaan pertama ya oke yang kedua tadi apa website untuk mencari jurusan dan kampus yang tersedia sebenarnya sih kalau untuk keyword ya jadi gini teman-teman konsultan pendidikan itu banyak banget sebenarnya Indonesia kalau kamu klik di Google kamu klik aja lembaga konsultan pendidikan nah kamu bisa tanya ke sana sebenarnya ke kantornya juga bisa biasanya mereka akan ngasih tahu apa aja sih kampus yang sesuai sama yang kamu harapkan kayak gitu jadi dibandingkan kamu depend on online platform kamu mendingan langsung datang ke kantor-kantor konsultan pendidikan dan itu free itu free jujur aja pas aku masih student aku pakai jasa konsultan pendidikan loh teman-teman dan itu free semua jasa konsultan pendidikan kuliah ke luar negeri itu free jadi teman-teman gak usah kayak takut nanti akan harus keluar berapa gitu dari kamu apply sampai kamu berangkat itu free jadi saran aku sih kamu datang ke kantor-kantor konsultan pendidikan gitu dibandingkan kamu nyari sendiri di online platform biasanya kamu malah akan bingung sih kayak gitu oke kak terima kasih kak atas sarannya sama-sama oke sama-sama kak isaf buat pertanyaannya oke selanjutnya ada yang raise hand lagi nih kak dari kak diaz capri mungkin bisa open mic dan open kan ya boleh kalau malu-malu open mic aja kalau gak malu open video boleh biasanya malu-malu atau udah mager udah malam ya udah muka muka bantau kakak diaz gak malu nih kak kayaknya soalnya open kak oh iya berarti extrovert ya ups ya gimana-gimana Dias mungkin saya lulusan di Unusa Surabaya kamu di Surabaya maksudnya sakit suaranya gak putus-putus Kak Dias masih tersambung kak Dias seperti jaringannya bermasalahnya jaringannya error dulu ya mungkin coba jaringannya dibengar dulu ya atau Dias Dias atau di oke oke ya mungkin boleh kak Dias gimana-gimana tanya mengenai LPDP itu kan ada LOA atau 6 LOA itu lebih baik kita LOA dulu atau belum LOA dulu atau airplay LPTP dulu atau cari LOA-nya dulu terima kasih cari LOA-nya dulu tadi juga kalau gak salah yang pertama yang nanya itu nanya lebih gampang LOA atau biasanya soalnya kalau gak salah ada pertanyaan itu deh menurut aku Dias kamu cari LOA-nya dulu soalnya gini LPDP itu sekarang harus punya LOA LOA unconditional pula sekarang jadi menurut aku sih sambil apply tapi usahakan punya LOA dulu karena kalau punya LOA kamu kesempatan dapat basisnya lebih besar ibarat kata kamu udah jelas nih arah hidupnya kemana nasibnya mau kuliah kemana jadi LPDP pun lebih welcome sama kamu gitu sih oke kak tanya lagi untuk tadi kan kakak sebagai konsultannya di Bristol ya kalau di Universitas ICL sama City of London apakah ada kenalan kebetulan aku bukan konsultasi jadi aku memang pekerja di kampus memang kerja di kampus University of the West of England ini tapi memang aku posisinya di Indonesia tapi kerja untuk kampus ini jadi kalau soal kampus lain ketahu aku untuk dua kampus yang kamu sebutin itu tidak ada perwakilan Indonesianya karena memang yang punya perwakilan Indonesia itu sangat sedikit ya kurang lebih ada sembilan kampus aja gitu dan yang kampus yang kamu sebutin gak ada perwakilan Indonesia tapi kalau gak ada kamu berarti kontak langsung ke website-nya gitu biasanya mereka ya cukup fast response kok maksudnya kamu email ke website kampus yang kamu mau nanti mereka akan replay gitu tapi kalau kampus-kampus yang punya perwakilan Indonesia sebenarnya lebih gampang untuk dikontak sih karena kan orangnya orang Indonesia dan ada di Indonesia oke terima kasih terima kasih Kak Dias Kak Dias ini kayaknya lagi ini ya di jalan atau mungkin ada kipas karena ramai oke soalnya ada soalnya ada Kak Erika nih Kak yang raise-in juga Kak Erika bisa open mic atau open game kalau mungkin ya permisi Kak izin bertanya ya boleh ya gimana-gimana kalau kalau E-Level itu penting gak buat apply S2 di di universitas tujuan terus kalau LSE apakah udah ada perwakilannya dari Indonesia terima kasih Kak LSE belum ada ya setahu aku kalau untuk perwakil Indonesia terus kalau pertanyaan pertama apa tadi ya E-Level kalau untuk S2 yang penting kamu udah S1 gitu kamu udah S1 belum baru mau lulus baru mau lulus ya kalau sudah pernah S1 ya aman maksudnya E-Level gak akan terlalu di consider lagi as long S kamu udah S1 sih gitu berarti gak perlu persiapin E-Level juga ya Kak gak usah sih gak apa-apa yang penting udah S1 kalau mau S2 makasih Kak sama oke terima kasih untuk pertanyaan ya Kak nah sekarang mungkin kita beralih ke kolom chat dulu ya Kak karena banyak juga pertanyaan dari kolom chat sejak tadi pemaparan nih Kak mungkin kita urut kali ya untuk pertanyaannya jadi yang pertama nih ada pertanyaan dari Kak Fitrah bagaimana cara Kak persiapan IELTS sambil kerja nih Kak oh iya jadi aku tuh dulu pas aku persiapan ke UK aku tuh masih kerja di salah satu session TV jadi reporter terus sibuk banget jadi aku tuh abis liputan aku less IELTS sama temen-temen aku tapi kayaknya yang serius aku doang ya so temen-temen aku gak denggol soalnya aku niat banget gitu loh ke UK jadi niatnya harus bulat sih kalau pengen kuliah luar negeri ya jadi aku selalu gak pernah bolos less gitu aku less jadi abis kerja less kayak gitu jadi persiapan tes less aku tuh kurikulumnya sebenarnya less itu sekitar 50 jam 50 jam untuk less IELTS dan to be honest ya temen-temen aku sampai resign loh dari kantor aku demi persiapan kuliah ke luar negeri tapi itu semua terbayar sih akhirnya aku berhasil untuk dapat beasiswanya kuliah ke luar negerinya kayak gitu karena pekerjaan aku terlalu sibuk saat itu jadi untuk kayak prepare IELTS itu agak sedikit waktunya kurang gitu jadi karena aku pengen banget kuliah ke UK jadi aku sempet resign sebenarnya untuk persiapan IELTS gitu sih jadi bagi waktunya gak gampang sih menurut aku tapi kalau misalkan pekerjaan kalian gak terlalu hektik ya gak usah resign juga sih kalian curi waktu aja setelah mungkin weekend atau apa kayak gitu tapi kalau pekerjaannya hektik banget kalau aku itu hektik banget kerjanya aku sebagai jurnalis saat itu ya hektik banget so because I really wanted to go to the UK I decided to focus IELTS preparation gitu wow jadi emang sampai resign ya kak ya emang dan aku yakin setelah kuliah kuliah itu selesai aku akan lebih banyak dapat opportunity dan betul aja sih jadi pas aku pulang dari Inggris aku pernah jadi presenter program edukasi di salah satu session TV pernah juga bawain program bahasa Inggris terus aku jadi MC di acara-acara internasional terus aku sekarang kerja di University of the West of England aku sempat kerja lagi jadi jurnalisti di salah satu session TV swasta nasional setelah pulang dan aku pernah jadi dosen juga jadi so many opportunity gitu loh ketika kita pulang dari UK kayak banyak banget opsinya gitu loh karena karena udah pegang degree dari Inggris juga gitu kan orang juga malah kita yang dicari sih untuk jadi orang yang dicari kamu harus pinter-pinter like promoting your skills juga I mean like build network jadi ya menurut aku sih meskipun aku sempat resign nih dari kantor aku saat itu tapi aku tuh yakin ketika aku berhasil nih dapetin beasiswa terus akhirnya kuliah ke UK pulang lagi aku akan lebih banyak dapat kesempatan yang mungkin lebih luas gitu sih ya gitu wow luar biasa sekali jadi intinya know your goals terus tingkatin value dan juga personal branding ya kak ya iya jaman sekarang kalian jangan sampai gak punya personal branding sih pakai social media itu untuk personal branding kalian jadi jangan curhat-curhat gak jelas nenggalau upload-upload quotes gak apa-apa sih upload quotes yang motivasi ya tapi coba kalian pakai sosmed kalian itu untuk terkait passion kalian personal branding kayak gitu kalau misalkan kalian pakai social media untuk tools promoting your skill itu kalian akan lebih banyak dapat opportunity sih nantinya gitu oke ini pertanyaan selanjutnya nih kak datang dari kak Anissa kak Irin Bita kira-kira poin apa saja yang bisa bikin motivation kita di reject oleh kampus UK ini kak oke karena aku pihak kampus UK juga nih sekarang kalau dari pengalaman aku handling application dari student ya yang bikin di reject itu pertama adalah isi personal statement kalian dan aku pernah kejadian juga ada student yang apply ke kampus aku University of the West of England UW Bristol tapi nama kampusnya itu bukan UW Bristol jadi mungkin dia apply banyak ya tapi dia lupa edit gitu jadi teman-teman aku paham sih kalian itu pasti apply banyak kampus tapi jangan lupa edit ya jangan lupa di edit nama kampusnya jangan sampai kamu apply ke kampus A tapi suratnya masih kampus B itu kejadian juga pernah gitu jadi pretty much yang bikin di reject itu nilai atau isi personal statement emang nilainya kurang atau isi personal statementnya juga kurang sesuai harapan dari kampus atau portofolionya kurang bagus jadi portofolio itu diperlukan untuk jurusan tertentu kayak graphic design filming kalau portofolionya kurang bagus biasanya gak diterima gitu sih oke jadi harus make sure ya bener-bener harus dipastikan lagi nih teman-teman oke nih kak terus ada pertanyaan lagi dari kak Monik nih kalau kuliah di UK itu ada kayak di Indo gak sih kak misal ujian masuk UNIF gitu kalau ada kira-kira apa yang perlu dipersiapkan selain IELTS mungkin ini pertanyaan untuk teman-teman yang baru mau mengenal nih kak untuk beasiswa-beasiswa di luar negeri setahu aku sih ya kalau kalau kampus lain aku kasih contohnya kampus tempat bekerja aja ya soalnya kan setiap kampus itu beda kalau di kampus aku sih gak ada exam atau testnya gitu jadi kita tuh assessnya lewat nilai kalian akademik transkrip tapi khusus untuk jurusan tertentu kayak jurusan kesehatan jurusan musik itu kalian ada ada namanya interview untuk jurusan lain kayak filming art design itu ada namanya portfolio kalian harus kasih portfolio 10 buah tapi di luar itu kayak bisnis terus engineering itu kita stick ke apa namanya ke akademik transkrip kalian gitu jadi beda-beda setiap jurusan dan itu kebijakan di kampus tempat aku kerja kalau kamu ngomongin kampus lain aku gak bisa jawab karena aku gak kerja di kampus lain tapi setahu aku sih kebanyakan mirip sama kampus tempat aku kerja gitu oke sudah jelas ya Kak Monika Kak Monik oke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Dian nih Kak Kak apakah IPK3 lebih dikit nah dikitnya berapa ya Kak menentukan banget ya buat beasiswa chivening walaupun misal kita punya beberapa prestasi tingkat internasional mungkin bisa dijawab Kak IPK lebih dikit apa kurang dikit maksudnya tiga lebih dikit sih Kak kalau dari chatnya ini biasanya sih di atas 3,0 aman sih ya biasanya ya gitu kalau chivening itu sebenarnya dia poinnya itu ke leadership jadi kamu tuh gini kalau kamu ikat aku kebacaan ada chat nih chivening itu ikatan dinas ada-ada jadi sorry-sorry kalau chivening itu atau beasiswa LPDP tidak ada ikatan dinas kalian cuma harus pulang ke Indonesia tapi mereka tidak menentukan kalian harus kerja jadi apa kayak gitu oke balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya tentang apa tadi yang untuk IPK 3 lebih dikit Kak bisa gak chivening oke jadi gini kalau IPK sih di atas 3,0 udah aman ya biasanya kecuali kalau LPDP itu 3,25 deh yang S3 nya chivening setelah aku 3,0 deh jadi yang penting itu gini kalau chivening pas kamu masuk ke portal chivening kamu itu diminta isi SI kan SI nya itu udah 4 networking career plan leadership sama satu lagi tuh aku lupa satu lagi apa ya ada di reels aku udah ntar cek aja ya di social media aku as long as SI kamu tentang 4 ini oke sebenarnya kamu kemungkinan besar diterima gitu loh jadi si chivening itu poinnya ada di networking sama leadership kalau LPDP pretty much dia bahas soal kayak kontribusi kamu buat masyarakat jadi kamu perlu tau juga value dari lembaga biasiswanya tuh apa sih gitu dan ya teman-teman biasiswa tuh gak cuman chivening dan LPDP sebenarnya ada banyak ya jadi mungkin bisa di kulit-kulit lagi biasiswa apa aja tapi ya kalau chivening IPK di atas 3,0 setau aku aman kecuali kalau kamu S3 LPDP dia kalau gak salah 3,25 deh oke jadi 3 lebih dikit itu aman ya kak kalau untuk chivening yang gak aman tuh yang 2,0 sih atau lagi nasib 1,0 pokoknya kamu jangan sampai di luar 3 lah IPK-nya ya kalau bisa oke nah ini ada pertanyaan ke biasiswa sebelah nih kak biasiswa LPDP ini ada yang tanya dari kak Sofi Sofi Yuloh kalau LPDP itu ada minimal nilai setiap semesternya gak kak terus kalau misalnya gak memenuhi nilai di semester pertama itu bagaimana apakah dapet SP atau bagaimana nih kak sebagai award di LPDP nih kak Trifty gimana pertanyaannya boleh diulang kalau LPDP itu ada minimal nilai gak setiap semesternya nih kak kalau misalnya gak memenuhi apakah ada SP atau teguran lainnya gitu maksudnya kalau udah kuliah iya betul kalau udah kuliah enggak sih sejauh ini enggak yang harus nilai berapa gitu enggak tapi yang penting nilainya bagus dan past gitu lulus gitu loh jangan sampai kayak kamu gak lulus karena di Inggris itu kita pertama gak ada IPK Inggris itu dia sistem penilainya itu kamu terbagi ke beberapa kategori ada distinction ada commendation ada past nah di bawah past itu artinya kamu gak lulus ya jangan sampai gak lulus lah artinya gitu ini uang negara loh teman-teman jadi kamu harus nilainya dijaga lah biar bagus gitu gitu aja sih tapi kayak kalau penalti sih enggak enggak ada ya dibahas kayak kalau menilai kamu jelek kamu kena penalti gitu enggak dibahas sih gitu oke intinya harus komit ya sama apa yang udah ditulis mungkin di motivation letter atau personal letter kita ya harus komit kalau kita udah dapet ya harus belajar sebaik mungkin oke karena dari tadi kita udah ke kolom chat mungkin kita bisa beralih lagi ke yang Raisen mungkin udah capek ya Raisen terus kita berhenti ke Kak Christian bisa open mic dan open cap Kak Christian izin enggak aktifkan kamera ya Kak saya mau tanya hai Christian hai Kak saya mau tanya tentang rasisme di UK kayak apa ya Kak terus minimal score IELTS untuk dapatkan beasiswa gimana ya Kak ada minimal scorenya enggak kalau IELTS kalau S1 biasanya kalau masuk ke kampusnya 6,0 kalau S2 6,5 tapi kalau beasiswa biasanya mintanya 6,5 biasanya nah soal diskriminasi jujur aja sih dari pengalaman aku sendiri aku belum pernah ngalamin yang kayak diskriminasi yang mungkin teman-teman baca di media ya malah sejujurnya kok pengalaman aku tuh unik banget jadi kan kalau teman-teman lihat muka aku tuh udah pasti yang muka Asia pakai jilba pula ya kan kelihatan banget dari jauh tuh nih orang bukan orang Inggris gitu loh jadi pertama Christian aku belum pernah ngalamin hal-hal berbau diskriminasi kedua dengan aku diterima bekerja di kampus Inggris itu artinya sebenarnya institusi Inggris atau orang Inggris in general itu objektif juga gitu loh buktinya mereka bisa mau nerima aku kerja di sini gitu loh aku sempat kok pas aku interview masuk ke sini karena mereka cari lulusan Inggris kan saat itu yang wawancara aku tuh banyak loh satu kali wawancara itu yang wawancara bisa sampai empat orang gitu dan disitu ya I mean dengan aku bekerja di universitas Inggris itu udah kayak bukti aja artinya Inggris itu objektif gak ngelihat ras aku gak ngelihat aku orang Asia gak ngelihat aku agamanya karena kan aku obviously muslim ya pakai hijab gitu loh jadi I feel like they're quite objective kok dengan menerima aku bekerja di sini dan ketika aku di Inggris aku udah pengalaman unik sebenarnya jadi tadinya aku sempat kayak pas baru pertama kali mau ke UK itu emang kayak wondering sama kayak Christian ada rasis gak sih kayak gini-gini di berita ada aja tuh kayak gitu tapi uniknya pas aku lagi jalan di city center justru orang dan orang yang nyapa aku itu orang Inggris yang white gitu ya bukan kayak keturunan mereka bilang assalamualaikum ke aku gitu loh aku kayak yang aku disapa assalamualaikum gitu jadi sih sebenarnya gini ketika muka kamu mau ke Asia dan kamu tuh terlihat orang asing mereka tuh tau kita tuh student gitu mereka tau mereka tau karena kenapa Inggris itu adalah negara destinasi pelajar yang sangat besar jadi once wajah kamu wajah-wajah Asia mereka tau kamu student gitu aku disapa ya kan aku student gitu loh jadi soal rasisme sih gak usah khawatir ya teman-teman menurut pengalaman aku sih sebenarnya itu cukup aman UK itu aman dan aku pulang kuliah malem-malem abis ngerjain tugas di perpustakaan library itu juga aman paling kalau yang ada sih negara lain yang mungkin apa ya ada kasus penembakan atau apa nah yang kayak gitu-gitu gak ada sih di Inggris kalau negara lain mungkin ada ya tapi di Inggris sih gak ada sih kayak gitu aman kok di Inggris gitu dan mereka tau kita student kok dengan wajah-wajah Asia kita gitu oke Kak mau tanya satu lagi yang untuk nilai IELTS 6,5 itu keseluruhan skill atau cuma nilai rata-rata aja dia jadi kan gini nah kebetulan teman-teman aku belum announce dari tadi kalau di UW Bristol itu ada free IELTS test kalau kalian mau tes IELTS itu kalian bisa tes di British Council itu bayar 3,1 juta IELTS itu terbagi ke 4 macam ada reading, listening, writing, speaking masing-masing komponen itu tidak boleh di bawah 5,5 nah yang aku maksud Christian untuk nilai 6,5 adalah nilai overallnya gitu tapi each section itu tidak boleh di bawah 5,5 gitu nah ada beberapa kampus yang menyediakan free IELTS test contohnya kampus aku gitu dan tidak semua kampus bisa seperti itu hanya beberapa kampus aja kalau memang kamu apply ke kampus yang nggak punya free IELTS test yaudah kamu berarti tesnya di British Council kayak gitu oke Kak terima kasih buat jawabannya sama oke terima kasih juga Kak Christian untuk pertanyaannya selanjutnya yang recent adakah Arta mungkin bisa open mic dan open cam baik terima kasih Kak Adra izin bertanya sama Kak Trifty Kak kan tadi Kakak udah notice kalau Kakak tuh udah pernah kuliah di negara yang mayoritas dan negara di minoritas ada nggak sih Kak perbedaan antara kuliah di Indonesia sama di kuliah di Inggris itu ada nggak sih Kak apa-apa perbedaan ekosistem belajar atau mahasiswa di disana tuh ditutup aktif bertanya atau gimana Kak sistem tugas-tugasnya baik terima kasih Kak kalau tugas sih jujur aja ya kalau di pengalaman aku kayak aku merasa di Indonesia lebih susah di kuliahnya sama apa ya tapi maksud aku gini mungkin beda-beda tergantung orangnya tergantung kampusnya tapi overall aku cek sana-sini memang kuliah di Indonesia itu lebih lebih kompleks ya sistem belajarnya kurikulumnya sistem penugasan dan budaya perkuliahannya itu lebih kompleks dan more complicated based on my experience sama temen-temen aku juga bilangnya sama sih nah kalau di UK itu lebih simple lebih simple dan perkuliahannya itu lebih straight to the point gitu loh jadi gimana ya aku jelasin ya jadi apa yang kita pelajari itu nggak bukan kurikulum yang muter kesana-kesini gitu dan penugasan misalnya kita kesetugas nih biasanya dikumpulnya itu bulan depan nah kalau di Indonesia in general ya beda-beda setiap kampus tapi again ini in general biasanya penugasan itu dikumpulnya deadline-nya tuh misalnya ke depan kayak gitu ya atau dua minggu lagi tapi kalau di UK ya in general lagi nggak akan mepet numpuk di satu bulan itu gitu loh jadi kita tuh punya napas gitu loh untuk ngerjain kayak gitu dan kalau di UK itu lebih menuntut critical thinking kayak kalau di Indonesia mungkin masih ada kayak menghafal atau menghafal lah gitu ya tapi di UK itu lebih kayak kamu harus menjawab based on your interpretation kayak gitu jadi lebih dituntut untuk critical thinking aku punya temen yang dia kerja sebagai dosen di Inggris dan dia orang Inggris gitu loh dia juga bilang poin besar untuk sukses di kampus Inggris adalah critical thinking kamu nggak akan dituntut untuk menghafal gitu loh di Inggris jadi kayak itu aja sih perbedaannya gitu kalau terkait mayoritas minoritas maksudnya ini terkait belajar atau apa nih terkait belajarnya kan ya belajarnya ya paling kalau kita kuliah di mayoritas Indonesia yang pasti sih kita apa ya kalau di luar negeri itu kita kan kalau aku sih gini ya aku kelasnya itu 50% orang Inggris 50%nya lagi internasional internasional ini mix juga Indonesia aku doang ya ada dari Afrika ada dari Polandia ada dari Itali Uni Eropa ada dari macem-macem lah internasional kan artinya kan di luar Inggris lah ya dari situ tuh kita belajar namanya internasional global mindset internasional exposure tukar pikiran sama mereka jadi ada hal-hal yang oh ternyata negara ini kayak gini ya kayak gitu jadi hal-hal positif dari negara-negara itu ya aku ambil tapi yang negatifnya nggak aku serap gitu nah itu bisa kita aplikasikan di Indonesia jadi sih enaknya kalau di luar negeri kita tuh lebih ngeliat dunia tuh lebih luas sih tapi kalau di Indonesia kita ya terbatas di skup Indonesia aja gitu jadi nggak ada pembanding gitu loh tergantung pembelajarannya tapi pretty much kalau memang di Indonesia sih ya kita kan di Indonesia aja kan belum ada pembanding karena mostly mahasiswa Indonesia di kampus Indonesia ada kebanyakan orang Indonesia tapi di Inggris mahasiswanya tuh pasti mix dari berbagai negara bukan cuman Inggris doang disitu kita punya pembanding kalau negara ini begitu negara ini begitu kalau negara ini begitu negara ini begitu nah itu jadinya kita open-minded lebih melihat dunia lebih luas lagi kayak gitu that's the point that's the point of study abroad kayak gitu sih sebenarnya sudah ada yang menjawab ya Kak Arta ya sudah Kak terima kasih Kak Trifti dan Kak Adra oke terima kasih Kak Arta ini di kolom chat Kak Trifti saya menemukan pertanyaan yang menarik dan sepertinya dari tadi belum disinggung nih Kak tentang keluarga jadi ada pertanyaan yang hampir sama dari Kak Tri Siana dan Kak Ratna ini bertanya apakah benar sekarang susah bawa keluarga ke UK selama studi di UK karena dari UK ada kebijakan membatasi student dependent ini terkait dengan pertanyaan Kak Tri Siana juga kalau misalkan kita bawa keluarga ke UK apakah sekolah anak usia press school dan SD itu bayar atau gratis nih Kak ya itu untuk aturan Januari 2024 ya jadi dependent itu dibatasi sebenarnya backgroundnya gini kenapa sih Inggris jadi membatasi di dependent karena banyak orang-orang yang kuliah ke Inggris tapi gak pulang lagi ke negaranya gitu loh jadi anak suaminya itu tuh banyak yang ya sebenarnya teman-teman aku kayak gitu sih tapi bukan teman Indonesia ya teman-teman aku yang dari negara lain yang juga sama-sama kuliah saat itu sampai sekarang mereka gak pulang-pulang ke negaranya dan ya beranak cucu pinak disana sih gitu jadi maybe itu backgroundnya kenapa jadi lebih strik sedikit gitu loh karena backgroundnya adalah banyak dari mereka yang sebenarnya tujuannya itu jadi imigran gitu bukan kuliah aja gitu loh itu salah satu yang aku tahu tapi itu untuk S2 sih setahu aku ya itu mulai Januari 2024 kalau sekarang sih belum berlaku sih gitu oke berarti baru berlaku untuk tahun depan ya Kak Trifti untuk tentu kebijakan itu oke selanjutnya nih ada pertanyaan tapi direct message ke saya nih Kak apa saja sih lembaga konsultan pendidikan yang recommended untuk konsultasi studi S1 di UK mungkin bisa dibantu jawab Kak Trifti banyak banget sih gimana ya jelasinnya soalnya banyak banget maksudnya saking banyaknya aku bingung yang mana harus aku rekomendasiin gini aja deh aku share screen ya aku kasih contoh caranya karena banyak aku pun dari kampus aku kerjasama dengan banyak konsultan karena banyak aku bingung jelasinnya seperti apa tapi enaknya gini aja kamu ketik aja di google konsultasi kuliah kuliah ke luar negeri nah ke luar negeri atau inggris ketik aja inggris gitu sorry nah ini kok pula ya konsultasi nanti kan keluar nih nah sebenernya ini banyak tuh kan bisa kebaca disini ada ini ya kan nah ini ya kan tinggal klik aja di google ntar kamu pilih aja gitu banyak loh sebenernya di instagram juga kamu klik aja hashtag konsultasi kuliah negeri kayak gitu oke aku agak bingung memilihnya karena semuanya bagus dan banyak sekali sebenernya di internet kalau kamu boleh pilih dan semua yang tadi kamu lihat di google itu kerjasama dengan kampus aku juga i mean mereka kerjasama dengan banyak kampus yang bisa bantu kamu ke kampus-kampus kayak gitu tapi sih sebenernya gini temen-temen kalau emang kamu pengen ke kampus tertentu misalnya kampus A dan dia punya punya perwakilannya di Indonesia sebenernya kamu bisa langsung ke perwakilannya kayak contohnya aja misalnya kampus aku ya University of the West of England karena aku memang jadi aku memang ngurusin semua semua aplikasi dari Indonesia itu masuknya ke aku memang harus ke aku dulu gitu loh once kamu memang tahu kampus itu ada perwakilannya kamu langsung kontak perwakilannya aja kenapa dia ada perwakilannya untuk membantu kamu masuk ke kampus itu kayak gitu cuman karena aku kerjanya di kampus ini aku cuman bisa cuman bisa bantu ke UW-Pristol aja gitu ke UW-Pristol kampus lain aku gak bisa bantu kayak gitu oke jadi banyak ya untuk konsulasi pendidikan mungkin bisa juga di Studinesia eh promo dikit nih Kak ya gak apa-apa oh di Studinesia juga ada ya oke iya ada juga kalau Kakak-kakak mau chat lebih lanjut untuk tanya-tanya terkait beasiswa atau program-program yang ada di Studinesia bisa langsung chat admin kita Kak Tata first response juga jadi bisa langsung aja oke Kak ini kan masih banyak pertanyaan banget nih Kak banyak juga yang raise hand tapi mengingat waktu kita tinggal sedikit lagi mungkin ada satu pertanyaan yang menarik nih Kak kalau boleh nih ada satu pertanyaan dari Kak Ardi nih Kak apakah ada pengaruh krisis ekonomi di UK terhadap fasilitas yang diterima awardee termasuk living allowance nih Kak terima kasih kalau yang soal itu sih paling kenaikan harga listrik aja tapi kenaikan harga listrik itu gak se ekstrim yang dipikir orang-orang ya dan aku liat berita-berita yang ada di media sosial itu banyak yang gak bener juga sih maksudnya kayak mereka terlalu mendramatisir efek ekonomi padahal sebenarnya sih kalau aku tanya ke Studine aku semuanya berjalan normal-normal aja paling kenaikan harga listrik tapi listrik pun naiknya gak yang drastis banget kayak misalnya tadinya paling naik 1 pound sterling kayak gitu 1-2 pound jadi gak ada kenaikan tapi gak yang langsung menjomplang banget sih enggak oke jadi memang berdampak tapi gak signifikan ya Kak ada kenaikan harga tapi bukan yang kayak semuanya naik jadi yang naik beberapa aja kayak listrik itu naik gitu oke semoga menjawab juga nih untuk tadi ada beberapa pertanyaan terkait juga sih Kak dengan krisis itu tadi oke Kak we still have a lot of people who raise hand Kakak masih mau jawab yang raise hand atau kita cukupkan dulu Kak boleh-boleh oke sampai jam jalan ya ini masih ada 10 menit lagi oke mungkin boleh kita beralih ke yang raise hand berarti ya Kak disini ada Kak Lia mungkin bisa open mic dan open cam dan izin teman-teman mungkin bisa untuk satu orang satu pertanyaan ya biar kita bisa bagi-bagi juga nanti kalau masih banyak pertanyaan aku biasanya di Instagram jawab-jawabin kok pertanyaan kamu gabung aja di broadcast list nanti bisa misalnya ada yang ganjil masih mau nanya biasanya banyak yang tanya-tanya di IG aku gitu oke jadi boleh ya teman-teman follow IG Kak terus di kuruta A ini dan join broadcastnya oke ini ada pertanyaan dari Kak Lia nih Kak mungkin bisa Kak Lia open mic oke halo Kak oh iya kamu mau tanya Kak kan Kakak kuliah S2-nya itu mass communication dan sekarang kerja as a UK university representative nah apakah di SI itu memang aspirasi karir Kakak untuk bekerja di institusi UK atau bagaimana Kak aku mau minta skills bikin nih untuk karir plan atau kontribusi Kakak di SI soalnya aku tertarik untuk ambil MSC Markom lewat chevening kalau aku kan pakai LPDP kalau chevening penilaiannya kan lebih ke sebenarnya beda penilaian nih kalau aku tuh dulu gini karena kan waktu aku apply aku masih aktif di Metro TV saat itu aku kerja di Metro TV sebagai reporter nah pada saat seleksi aku memang tidak pernah terfikir akan kerja di sini sebenarnya yang aku pikirkan aku kembali ke TV tapi memang ketika aku lulus dari Inggris aku itu kerja di SCTV sebagai producer waktu itu jadi memang pada saat di interview aku memang bilang aku punya rencana mau membangun program education di TV pokoknya kayak kontribusi di program education di TV pada saat pulang dari Inggris aku kontribusi sebagai presenter di program belajar bahasa Inggris dan persiapan apa tuh namanya ujian nasional di TV edukasi kementerian pendidikan waktu itu kemudian aku memang balik lagi ke dunia TV waktu itu aku jadi jurnalis jadi aku itu masuk kerja di sini itu jauh setelah lulus dan aku gak punya bayangan akan kerja di institusi ini karena memang gak tau juga ada profesi ini saat itu aku gak tau jadi aku tuh Indonesian staff pertama Indonesian karyawan orang Indonesia yang ada di sini mereka baru pertama kali aku orang Indonesia yang ada di sini jadi baru terpikir punya perwakilan Indonesia itu sekarang-sekarang kampus-kampus Inggris itu dulu tuh belum ada jadi aku sendiri to be honest sama temen-temen gak kepikiran akan punya opportunity kerja di sini karena memang mereka cari orang Indonesia dan lulusan Inggris jadi pada saat itu aku memang jelasinnya masih stick sama pekerjaan aku saat itu jadi gini aku tanya kamu kerja kamu apa sekarang kebetulan sekarang kak di Kompas TV oh aku jurnalis juga bilang dong dari tadi ya kalau menurut aku sih gini karena kamu kan masih di Kompas TV kamu producer presenter atau reporter atau apa account eksekutif kak sales oh oke berarti karena kamu masih aktif kan disitu kan jangan jauh-jauh dari situ jadi saran aku supaya kamu lolos apa yang kamu jelaskan relate sama apa yang sedang kamu kerjakan dan yang akan kamu kerjakan tapi yang akan kamu kerjakan sebaiknya relate sama yang sedang dikerjakan gitu jadi kalau aku sih gitu aku masih aktif saat itu di Metro TV kemudian aku memang punya plan nanti kedepannya pengen punya program education tapi aku gak nyebutin di TV apa tuh enggak tapi itu terjadi maksudnya aku bikin program di TV edukasi kementerian pendidikan waktu itu terus aku juga kembali lagi ke dunia TV saat itu terus aku sempat jadi dosen juga sebenarnya teman-teman aku jadi dosen public speaking sama jurnalistik jadi apa yang aku sampaikan pada saat itu sangat relate dengan yang sedang dikerjakan tapi pada saat aku pulang aku betul-betul kerjain itu juga maksudnya aku gak yang kayak cuman plan-plan doang tapi aku bener-bener mencari cara gimana caranya supaya itu terrealisasi dan itu memang terrealisasi nah kedepannya lagi kita kan gak pernah tahu ada opportunity apa maksudnya ketika kedepannya aku ternyata dapat opportunity ini ada kampus Inggris yang pengen aku jadi perwakilannya ya why not ambil aja gitu loh maksudnya toh sebenarnya opportunity itu kita gak pernah tahu ada opportunity apa ya kedepannya tapi apa yang kamu sampaikan pada saat interview itu sebisa mungkin relate yang sedang dikerjakan gitu jangan jauh-jauh dari kerjaan kamu di Kompas TV sebagai eksekutif karena kalau kamu masih relate sama yang sekarang itu akan membuat itu tuh lebih realistis gitu loh lebih terlihat realistis terlepas dari nanti setelah kamu pulang apakah kamu betul-betul akan mengerjakan itu atau enggak tapi kalau misalkan plan kamu relate itu lebih terasa akan lebih mudah direalisasikan dibanding misalkan di contohnya oh iya kamu kerja di Kompas TV oh iya tapi abis pulang aku rencananya karir plan aku pengen bikin turbin membantu masyarakat di pelosok-pelosok yang kurangan air bersih itu gak nyambung banget gitu loh maksudnya jadi nyambungin sama yang sekarang kayak gitu kalau aku tanya kamu kedepannya karir plan-nya mau ngapain? kayak lebih ke markom gitu sih tapi pengen yang kayak NGO gitu lebih kayak mungkin berdampak lah untuk masyarakat berarti gak di media lagi gitu ya kayaknya tapi menurut aku pada saat interview atau SI gak apa-apa kamu bilang nih mau di NGO mau di markom tapi ada something yang kamu relate-in gitu loh dari yang di masa depan sama yang masa sekarang ada sesuatu yang kamu relasikan gitu sehingga mereka merasa oh apa yang lia kerjain sekarang itu tuh memang bermanfaat untuk ke depannya gitu loh gitu saran aku aja sih ada di korelasikannya gitu gimana caranya kamu korelasikan misalkan sebagai markom kamu dapat banyak networking nih kamu juga pernah kerjain proyek apa gitu di kompas tv gitu kan nanti networking ini tuh bermanfaat bisa bantu network kamu yang sekarang tuh bantu untuk building project di NGO misalnya kayak gitu loh misal gitu ingat ya kan eh kamu chiefening kan bener ingat chiefening itu poinnya ada di network sama leadership jangan jauh-jauh dari situ itu tuh dibawa kalau gak itu dibawa bisa-bisa poinnya mereka gak dapet gitu loh mereka itu mencari future leader jadi kamu harus tahu ini lembaga BSI so nyari apa nih gitu mereka nyari future leaders gitu jadi ya kamu harus tonjolin sisi leadership kamu kayak gitu sih menurut aku oke that's cool makasih kak iya sama thank you buat pertanyaannya juga kak Lia dan ternyata sama-sama jurnalis juga nih kayak kak Trifty oke masih ada empat lagi kak yang raise hand kak Trifty masih bersedia untuk menjawab pertanyaan dari empat-empatnya boleh oke boleh yang selanjutnya ada kak Z mungkin bisa open mic dan open kan kak Z oke assalamualaikum terima kasih kak Trifty izin bertanya langsung saja saya ingin tahu kak terkait dengan nanti kalau kita ambil beswa jardin nah itu kira-kira di Bristol apakah ada batas usianya karena jujur saya bermimi ingin ambil prodi hukum di sana dan bagaimana prospek untuk setelah S1 dari misalkan dari kampus Bristol di tempat kakak untuk jadi lawyer di UK itu apakah sama seperti di Indonesia ada eksambar dan apakah ada batas usia untuk masuk di strata 1 prodi hukum di UK nah itu saja kak kalau ada batas usia berapa kak kemudian kalau via biasiswa apakah hanya bisa via biasiswa jardin atau bisa melalui biasiswa yang lain demikian kak terima kasih kalau untuk kalau gak salah biasiswa yang kamu sebutin itu untuk kampus tertentu deh kalau gak salah nanti coba dicek lagi ya kalau gak salah dia untuk kampus-kampus UK tertentu aja gak bisa semua kampus UK setahu aku tapi ntar aku cek lagi deh kalau usia itu gak ada batasan usia jadi kalau usia itu biasanya untuk biasiswa full funded biasanya tapi kalau ke kampusnya itu gak ada gak ada batasan usia mau usia kamu berapa terus kamu baru kepikiran S1 di UK gak apa-apa juga sih gitu gitu sih jawabannya menjawab gak sih oke baik terima kasih menjawab untuk usia menjawab sih kak tapi kemudian yang kedua yang tadi untuk prospek jadi lawyer di setelah S1 di UK menurut pandangan kakak aja ya kak ya karena mungkin ini lebih konkret ya nah menurut kakak apakah ada kualifikasi tertentu disana karena kakak lebih paham terkait dengan apa ya vibes di UK terutama profesi-profesi di bidang legal gitu ya karena saya butuh banget kak informasi terkait dengan profesi lawyer disana karena target penting juga dalam hal ini demikian sih kak terima kasih atas pencerahannya mohon maaf sebelumnya gak apa-apa kan sebenarnya gini kita itu kan posisi international people ya nah sebenarnya aturan bekerja di Inggris adalah dua tahun setelah lulus misalkan kamu lulus dari kampus terus kamu mau kerja di Inggris sebenarnya untuk full-time job ketentuannya sih dua tahun tapi in some cases kalau misalkan hubungan kamu sama tempat kerja kamu oke kamu dibutuhin banget nih itu sih menurut aku ada kemungkinan besar bisa diperpanjang gitu tapi artinya kamu butuh sponsor dari si perusahaan tempat kamu kerja kayak gitu terus tapi kan kamu nanya hukum di Inggris ya jadi gini hukum Indonesia sama Inggris itu beda Indonesia kita lebih ngikutin Belanda jadi ketika kamu mau kuliah hukum di Inggris dan kerja di Inggris nyambung tapi begitu kamu pengen kuliah di Inggris tapi prakteknya di Indonesia itu ada sedikit perbedaannya sebenarnya gitu nah kalau teman-teman aku sih kalau bukan kalau dia jadi legal ya sebenarnya itu lebih mudah dibandingkan jadi lawyer atau jadi hakim atau apa gitu karena sebenarnya kalau jadi lawyer itu banyak sih dari undergraduate atau S1 yang bisa praktek jadi legal tapi kalau untuk yang lain biasanya butuh S2 kayak gitu ya jadi itu sih insight dari aku sebenarnya untuk international people kayak kita di Inggris itu adalah ketentunya 2 tahun bekerjanya gitu jadi terlepas dari kamu akan perpanjang atau enggak itu sebenarnya tergantung hubungan kamu sama the employer juga sih menurut aku kayak gitu korupsi juga menurutin Belanda VOC serika iya ini memang kita kebanyakan dari Belanda ya bahasa Belanda tapi kita enggak bisa ya Malaysia di jajah Inggris bisa bahasa Inggris kita di jajah Belanda enggak bisa bahasa Belanda aneh sekali ya sudah lah ya terima kasih ya Kak iya iya sesama sama-sama Kak oke selanjutnya ada pertanyaan lagi Kak yang resen dari Kak Vanessa mungkin bisa open mic dan open camp Kak Vanessa oke malam Kak Sisi dan Kak sorry sebelumnya masih belum memungkinkan untuk open camp aku mau tanya sih Kak dari universitas tujuan aku itu ada requirement-nya itu untuk IPK-nya itu 2.1 honors degree nah aku tuh bingung untuk perbandingannya dengan IPK di Indonesia udah googling tapi masih bingung nih Kak Risti mungkin bisa ada insight-nya nih itu gimana sih perbandingan dengan IPK di Indonesia Kak kasih Kak minimal 2.75 sih biasanya IPK kamu berapa? aku di 3.25 Kak tadi sempat googling kalau misalnya itu bukan di 3.33 ya Kak 2.1 itu perbandingannya gimana Kak? kalau di kampus aku sih itu termasuknya 3.0 udah masuk sih sebenarnya kan setiap kampus beda-beda ya Vanessa gitu jadi kalau dari sisi aku sih IPK kamu udah aman sih untuk apply gitu oke oke makasih banyak Kak Risti yang susah itu kalau di bawah 2.75 sebenarnya tapi gini setiap kampus itu beda-beda ada kampus yang dia minimal 3.5 untuk apply ada itu kampus adalah satu kampus aku bisa nyebutin kampus-kampus yang standarnya tinggi ada ada kampus yang standarnya yang biasa aja gitu jadi ya kamu perlu cek juga tapi kalau IPK kamu di atas 3.25 sebenarnya itu udah sangat aman untuk apply harusnya sih kamu baik-baik aja gitu oke terima kasih banyak Kak Risti oke terima kasih juga Kak Vanessa oke ada yang on camp dari Kak Yuka mungkin bisa open mic juga Kak Yuka oke terima kasih Kak Adra dan Tristi kesempatannya mungkin Kak belajar itu kan butuh komitmen sama effort banget ya minta masukkan aja soft skill sama persiapan kayak apakah harus academic English udah siap-siap belajar nih gitu karena kan mengingat masa studinya lebih pendek ya dan challenge lainnya lah gitu mungkin minta masukkan aja yang lebih harus disiapin lagi selain IELTS yang juga butuh tenaga dalam sih sama uangnya terima kasih maksudnya aku belum mudeng nih maksudnya gimana persiapan kalau studinya cuma satu tahun lebih pendek dari Indonesia ya gitu terus mungkin soft skill yang belajar akademen English dari sekarang gitu jadi nanti kalau ada tugas-tugas atau bikin report apa segala macam itu udah lebih gampang gitu flu gak sih sampai itu gitu persiapannya paling ini sih kalau kuliah di Inggris itu kita itu bahasa Inggrisnya di dunia kampus itu beda sama bahasa Inggris sehari-hari kita jadi kayak misalkan C C itu kan bahasa Inggris percakapan sehari-hari tapi kalau dalam bahasa Inggris akademik biasanya kita pakai perceive kayak gitu jadi perlu pembendaharaan kata akademik English which means yang advanced Inggris artinya ketika kamu ngerjain tugas sebenarnya kamu gak bisa pakai bahasa Inggris yang conversation daily conversation gitu kalau nilainya bagus sebenarnya dari aku sendiri ya pakai akademik Inggris nah kita tuh waktu kuliah di Inggris ada namanya desaurus desaurus itu kita cari sinonim untuk kata-kata yang kita gak tahu nih versi akademik atau advanced Inggrisnya apa ya nah kita tuh pakai website website namanya desaurus biasanya anak internasional suka pada kayak gitu jadi paling kamu kumpulin info-info kalau misalkan mau cek grammar pakai apa kita pakai grammarly biasanya web apa namanya application namanya grammarly jadi grammar kita di cek kayak gitu tapi yang paling challenging buat international student adalah itu academic writing jadi biasanya gini tugas-tugas itu ada yang presentation ada yang project ada yang paper tapi semua itu kita pakenya academic english jadi nah si IELTS ini adalah pakai academic english makanya sebenarnya yang menurut aku IELTS itu bukan tes bahasa inggris tapi dia itu kita dikesoal kita suruh analisis tapi kita pakai academic english jadi kita kayak latihan ngerjain tugas di kampus sebenarnya dengan IELTS itu gitu loh itu bukan kayak literally english test sih menurut aku itu kita tuh lagi latihan disuruh ngerjain tugas di kampus tapi pakai academic english paling itu sih bayuk ke lebih kayak perbendaraan academic englishnya yang dibanyakin terus nanti apa namanya di english itu biasanya kita kalau misalkan di bidangnya communication ya kalau misalkan kamu kuliahnya engineering atau yang teknis kan gak sebanyak communication ngomongnya jadi kalau memang di bidang sosial perlu lebih latihan berpendapat critical thinking kayak gitu jadi orang-orang inggris itu dosen-dosen inggris suka sama student yang dia bisa mengemukakan pendapat dengan secara apa ya istilahnya komprehensif lah kayak gitu gitu aja sih paling kalau termasuk critical thinking itu ya juga harus mulai dilatih berarti ya ya jadi gimana sih cara menyampaikan argumen dengan data-data terus menghubungkan antara penemuan dengan hipotesa ya semacam itulah tapi kayaknya yang ini tuh lebih ke social science ya tapi kalau teman-teman kuliahnya di engineering atau kayak computer science sebenarnya itu bukan highlight utama gitu tapi yang aku bahas ini kalau kalian dapat tugas paperwork kayak gitu tapi kampus inggris itu beda-beda kalau kayak kampus aku nih Yui Bristol dia akan lebih banyak tugas praktek gitu kampus lain beda lagi mungkin ada tugas jurnal lah bikin papernya lebih banyak research jadi kampus itu beda-beda ada yang practical base ada yang research base nah kamu carinya kayak apa nih gitu kalau aku sendiri dulu waktu kuliah aku memang kuliahnya di kampus-kampus yang practical base karena aku orangnya lebih suka praktek gitu dibanding kayak banyakan teori tapi kalau kamu emang suka banget sama jurnal, research dan segala macam terutama yang menjadi dosen ya bagus kalau ke research base university kayak gitu makasih banyak Kak iya sama-sama aku lebih ke bisnis atau entrepreneurship sih kayaknya karena anak ekonomi ya biasanya nanti suka banyak kayak studi kasus study case kayak gitu kalau kampusnya career base atau practical base biasanya akan terkoneksi sama industri nanti ada kayak praktis sioner yang ke kampus ngajarin segala macam kayak gitu tapi kalau kampusnya research base biasanya kamu ngerjain jurnal kayak gitu-gitu sih oke terima kasih Kak terima kasih juga Kak untuk pertanyaannya oke kita ke dua pertanyaan terakhir mungkin ya Kak dari yang raise hand yang tadi sudah raise hand ada dua ada Kak Aisyah dan Kak Rato Kak Aisyah dulu mungkin bisa open mic dan open kan selamat malam Kak Rifti dan Kak Adra halo Aisyah ya jadi disini saya izin tanya nah apakah E-Level itu dibutuhkan jika saya ingin apply biasiswa S1 ke UK karena saya sendiri pernah konsultasi di suatu lembaga pendidikan gitu bahwa adanya E-Level ini wajib saat meng-apply biasiswa tersebut dan ada juga akum yang bilang bahwa itu tergantung universitas yang dituju aja nah jadi tuh yang bener tuh yang mana sih Kak nah kalau kalau emang E-Level ini wajib lalu bagaimana sistematika sendiri pengambilan E-Level itu terima kasih Kak oke kalau dari aku sendiri jawaban aku adalah tergantung kampusnya kenapa karena kampus tempat kerja sendiri menerima nasional kurikulum bahkan jika anak ini tidak memiliki E-Level sekalipun gitu jadi sangat tergantung kebijakan kampusnya Aisyah karena gini di kampus-kampus lain banyak yang wajibin E-Level tapi kalau kampus aku tempat aku kerja kita gak wajibin karena kita pun menerima kurikulum nasional Indonesia itu langsung masuk year 1 bisa tanpa punya E-Level jadi ya tergantung kampusnya gitu tapi kalau misal ada E-Level apakah itu lebih kayak buka opportunity buat keterima di suatu kampus di UK gitu Kak tergantung kampusnya kalau soalnya gini di kampus tempatku kerja gak pakai E-Level pun bisa gitu tapi di kampus lain bisa jadi beda lagi aturannya jadi setiap kampus itu sangat unik kayak kamu kita gak bisa menyamaratakan entry requirement di kampus yang satu sama yang lain gitu jadi memang harus dicek dulu ke kampusnya sih jadi kalau untuk requirement ya itu saya gak bisa bicara secara general karena kampus itu super duper beda-beda kalau kampus yang seperti UW Bristol yang bisa terima nasional kurikulum itu bahkan gak banyak cuma beberapa aja direct entry ya istilahnya itu sangat tidak banyak kalau di kampus lain tidak punya E-Level misalkan dia nasional kurikulum itu harus ikut foundation namanya tapi di UW Bristol kamu gak ikut foundation pun gak apa-apa gitu jadi jawaban aku sangat tergantung kampusnya kebijakannya beda-beda banget sih setiap kampus kayak gitu oke terima kasih ya Kak Trifti ya selesai sama kamu emang E-Level ya sekarang? iya lagi mau ngerancang buat E-Levelnya oh dimana? dari bimbingan skotersi kak oh gitu oke oke iya oke deh beda-beda sih setiap kampus kalau di kampus aku tempatku kerja gak apa-apa kalau gak pakai kalau gitu oke oke terima kasih Kak Aisyah oke yang terakhir nih ada pertanyaan dari Kak Ratu mungkin Kak Ratu bisa open mic dan open game iya selamat malam Kak Adra sama Kak Trifti gini terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa boleh bertanya aku aku mau nanya pertama kan kalau di klinikal and therapeutic neuroscience itu dia qualificationnya apa sih entry requirementnya degree level qualificationnya itu first class or strong upper second class undergraduate degree with honors in any science nah itu maksudnya buat honors berarti kayak umulat gitu ya terus berarti first class atau second class strong upper second class itu kisaran berapa gitu Kak terus sama satu lagi pertanyaannya bedanya MRES sama MSC itu apa kalau MRES itu based on research jadi dia lebih banyak researchnya kalau MSC itu dia kamu kayak kuliah kayak biasa ke kelas gitu loh kayak ada dapat seminar kayak gitu-gitu seminar itu kayak kita masuk ke kelas ya tapi kalau yang rest itu berarti kamu bisa jadi banyak apa namanya labnya kayak gitu-gitu project untuk penelitian kayak gitu sih kalau MSC itu kayak aku aku MSC kan master of science aku belajar teori-teorinya juga jadi kalau MA master of art biasanya more project tugas akhirnya tapi kalau MSC kayak aku itu banyak paper work-nya kayak gitu banyak belajar teori-teorinya juga nah kalau yang satu lagi ya itu pasti banyak research-nya kayak gitu namanya juga press gitu itu sih nah kalau yang tadi disebutin entry requirement itu berarti yang paling tinggi nilainya itu karena UMNERS dan first class itu yang paling tinggi mungkin bisa kisaran 90-an juga nilainya memang UK itu kita gak pake sistem angka sih that's why ketika kita mau masuk ke UK kita perlu namanya conversion sebenarnya kalau di di internet banyak tuh GPA conversion gitu misalkan kamu berarti udah S1 ya tapi masih belum lulus sih belum lulus mendingan lulus dulu deh ntar kita tau jadi IPK kamu berapa gitu nah nanti kamu bisa pake di internet itu ada namanya GPA conversion dari GPA itu di conversion ke UK masuknya ke UK itu ke yang mana kayak gitu karena emang di UK kita gak ada GPA gak ada IPK sih that's why ketika kita harus tanya IPK kita masuknya ke mana itu kita pake namanya ya itu GPA conversion gitu kalau 2 banding 1 itu apa nah itu biasanya IPKnya di atas 3 oh gitu oke makasih Kak terima kasih Kak Ratu oke pertanyaan Kak Ratu tadi sekaligus menutup sesi Q&A kita yang sangat wah luar biasa sekali ya Kak malam hari ini karena masih banyak juga yang Risen masih banyak juga pertanyaan dari kolom chat but ya because the time is limited jadi mungkin kita tutup dulu untuk sesi Q&A kita pada malam hari ini nah ini Kak Trifti sebelum kita beranjak ke ujung webinar kita nih mungkin boleh ada closing statement nih dari Kak Trifti untuk teman-teman kita semua yang hadir pada webinar pada malam hari ini iya kalau kuliah luar negeri itu pasti banyak mencinta waktu energi terus banyak research harus kita banyak persiapan A sampai Z dokumen-dokumen dan segala macam dan itu aku tahu banget itu melelahkan gitu tapi kalau misalkan kalian memang niat banget dan kalian memang tekatnya juga udah bulat gak ada yang gak mungkin sih baik kamu pake self-funding atau beasiswa once kamu memang udah menentukan itu goals kamu suatu saat kamu pengen kuliah keluar negeri pasti terjadi pasti terjadi as long as kamu usaha as long as kamu mencoba semua energi yang keluar waktu tenaga itu akan paid off suatu saat nanti dan ketika kamu pulang pun ke Indonesia setelah lulus akan banyak opportunity yang datang ke kamu itu udah aku rasain juga semua usaha kerja keras begadang-begadang segala macam suatu saat akan berbuah juga ketika kamu pulang lagi ke Indonesia ketika kamu orang-orang tahu kamu lulusan dari Inggris itu kamu akan sangat banyak dicari orang sih aku termasuk banyak yang dicari orang juga sih I mean it depends on how you promote your skill juga sih jadi you will have more opportunities once you graduated from overseas apalagi Inggris yang reputasinya udah gak diragukan lagi sih intinya you will when you believe ketika itu capek but one day itu akan terbayar semua dengan opportunity yang kamu dapet kayak gitu jadi kalau emang udah pengen study abroad kejar terus sampai dapet kalau prinsip aku sih kayak gitu gitu aja Kak Andra oke luar biasa sekali sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Trutti teman-teman semuanya jadi tadi kuncinya you will when you believe ya Kak jadi kalau yakin kejar semua kita semaksimal mungkin tadi kalau dari ceritanya Kak Trutti sampai Kak Trutti juga resign ya dari kerjanya untuk mempersiapkan segala hal untuk studinya di UK wah luar biasa sekali aku niat banget harus dapet pokoknya gak bisa enggak kalau udah maju gak boleh mundur intinya prinsip aku kayak gitu sih udah maju ngerjain aisles segala macam berarti gak bisa mundur harus dapet pokoknya berarti kalau boleh tahu ini one shot juga ya Kak ya jadi pertama kali yang nyoba langsung lolos yang LPDP-nya iya wow luar biasa sekali sekali itu pertangan untuk Kak Trutti pada malam hari ini luar biasa sekali sesi malam hari ini sangat insightful dan pastinya teman-teman juga walaupun gak semua pertanyaan terjawab tapi mostly pasti sudah menjawab untuk pertanyaan teman-teman yang ada di sini dan hadir pada malam hari ini dan tidak terasa kita sudah sampai di akhir sesi pada malam hari ini kita juga sudah belajar banyak sekali tentang how to study in UK dari Kak Trutti yang sangat luar biasa dan tidak ditagukan lagi ya pengalamannya semoga ilmunya dapat bermanfaat sekali lagi terima kasih kepada Kak Trutti sudah meluangkan waktunya yang di waktu WITA berarti ya Kak ya dan Kakak-kakak juga yang hadir dan antusias pada malam hari ini dengan segala pertanyaan yang luar biasa sekali semoga yang hadir tentunya dapat mengikuti jejak Kak Trutti juga ya Kak menjadi awardee beasiswa dan melanjutkan studinya di UK dan itu tadi sesi yang sangat luar biasa bersama Kak Trutti sekali lagi saya sampai tuk tangan nih Kak oke dan buat Kakak-kakak yang juga sedang mempersiapkan IELTS tadi saya dapat banyak pertanyaan juga di kolom chat tentang IELTS kami juga dari Studenaysia ada program IELTS Bootcamp dan juga Intensive Class untuk IELTS ya jadi bisa tanya-tanya juga ke Kak Tata untuk yang mau daftar S3 kita juga ada PhD kelas dan kita juga selanjutnya akan ada sesi program juga How to Study in Netherlands jadi setelah UK kita beralih ke negara Netherlands oke semua informasi tadi juga bisa didapetin tentu saja di Instagram Studenaysia Mentorship ya teman-teman jadi langsung aja hubungin Kak Tata juga mungkin kita bisa foto bersama dulu Kak Trutti karena ini sesi yang luar biasa teman-teman mungkin boleh on cam ya kita foto dulu bersama Kak untuk mengabadikan momen bisa jadi teman-teman yang disini selanjutnya bisa jadi speaker nih kayak Kak Trutti kita gak ada yang tau ya Kak ya kita aminkan aja dulu semua doa baik pada malam hari ini oke boleh open cam semua Kakak-kakak kita foto wow luar biasa wah sekalian ceking nih Kak pada masih bangun gak sih sampai jam setengah sepuluh ini ternyata masih banyak yang bangun ya tapi salut sih berarti teman-teman tuh member ini ya niat banget ya betul memulai informasi emang harus begitu sih gue juga dulu bergadang gara-gara ngegirin dokumen ini langkah yang ini ya Kak ya emang langkah yang luar biasa buat teman-teman untuk mulai cari informasi nih tadi mungkin ada juga yang belum graduate udah cari informasi tentang beasiswa di UK luar biasa sekali oke menurut aku kalau tadi Broad kita harus ini sih apa namanya ya harus mau merelakan waktu datang agak melelahkan tapi ya emang begitu betul dan pastinya hasilnya tidak akan mengkhianati prosesnya ya Kak ya oke ini Kak-kak-kak sudah on cam semua masih ada yang mau on cam lagi mungkin ya gak bisa on cam lagi dasteran kali oke udah sambil selonjoran ya kan ya udahlah kasihan atau mungkin sudah ada yang mimpi ya Kak ya takutnya gak bersuara ini sebenarnya udah di alam mimpi oke ini udah on cam semua oke siap-siap gaya tercantik dan tergantengnya boleh calon-calon ini calon-calon mahasiswa UK kasih senyumnya yang sumringah ya oke kita screenshot dulu oke semuanya udah on cam ya Kak Terusri ada gaya apakah yang mau kita bareng-bareng nih gak bebas lah oke bebas udah begini-begini dia oke oke boleh boleh gaya apapun ya pokoknya gaya yang se optimis mungkin untuk menjadi mahasiswa UK oke udah siap semuanya oke satu dua tiga oke terima kasih Kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktu sekali lagi terima kasih juga kepada Kak Trifti yang sudah meluangkan waktunya yang saat ini sedang di Bali untuk bergabung bersama kita dan sharing session bersama kita semua sekali lagi saya beserta tim Studio Indonesia pamit undur diri sampai jumpa di lain keselempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semuanya terima kasih Kak selamat ya semuanya bye izin Liv ya terima kasih Kakak-kakak semuanya selamat menunjukkan aktivitas selamat menunjukkan selamat menunjukkan selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitas semuanya sampai berjumpa di Sushi Studio Indonesia selanjutnya bye bye